Selamat datang teman-teman di acara Disko Pekerja atau Diskusi Kooperasi Pekerja seri ke-9 jadi perkenalkan dulu ya sebelumnya saya Bima perwakilan dari Gapatma yang melaksanakan acara ini mungkin teman-teman disini ada yang udah tau Gapatma, ada yang belum tau Gapatma cerita sedikit Gapatma ini sebuah Gapatma ini sebuah komunitas pembelajar gitu ya dengan bentuknya operasi media operasi media gitu yang fokus utamanya pembahasan tentang demokrasi ekonomi salah satu programnya itu ada diskusi rutin bulanan yang kita beli judul Disko Pekerja Diskusi Kooperasi Pekerja yang Disko Pekerja ini sebenarnya ada tiga tujuan utama ya yang pertama tuh ingin meramaikan aja sih tentang diskusi seputar operasi pekerja terutama di Indonesia karena rasanya kok belum ada yang bahas gitu belum rame, belum anget gitu nah yang kedua nah yang kedua tujuannya untuk mendokumentasikan lah dokumentasikan upaya teman-teman yang sudah menguji coba kooperasi pekerja atau misalnya model-model pekerjaan atau bentuk kerja yang lebih demokratis seperti itu nah tujuan yang ketiga ya nambah perpendaharaan tentang kooperasi pekerja itu sendiri kayak gitu secara lebih luas sehingga kalau ada teman-teman yang lain mau mulai gitu atau mau cari tahu itu ada materinya gitu nah oleh karena itu di pertemuan kita hari ini juga kami rekam ya biar nanti akan kita upload di beberapa social media dapat mati terutama YouTube dan Spotify nah hari ini ini sudah seri ya ke sembilan jadi biasanya diskoperasi pekerja ini dilaksanakan tiap hari Sabtu di akhir bulan kayak gitu nah ini saya sebelumnya mulai pertama kali itu semuanya di ulang tahun kooperasi tahun lalu lah kapatman mulai ngomongin tentang kooperasi pekerja dan hingga kali ini gitu sudah seri ke sembilan yang pertama itu paling pojok kiri pas acara pelantangan kooperasi tahun lalu paling pojok kiri itu terus selanjutnya yang sebelah kanannya yang paling pojok kiri itu ya bisa di teman-teman baca juga ya mampukah pekerja memulai dirinya mereka sendiri tanpa adanya pengusaha ada Mbak Hira LSP2I yang isi sama Mas Yap dari AOASPIS Jogja terus yang selanjutnya ini yang pertama diskoperasi pekerja yang pertama bareng Mas Iskia Yosi Polimpung editor Indoprokes terus ngomongin tentang model koremoderasi versus sistem pengupahan konvensional terus yang kedua bareng MSN Alubdika ngomongin tentang upaya konversi startup konvensional ke bentuk kooperasi terus selanjutnya yang ketiga petani pemuda durung kooperasi bareng Mas Abdul Qadir dari Harvest Mine ini seri-seri lanjutannya teman-teman bisa lihat sendiri keempat kelima enam tujuh yang udah di upload di Youtube sejauh ini baru sampai seri ke tujuh yang seri ke lapan belum sempat di upload jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau ngikutin seri-seri sebelumnya bisa teman-teman akses melalui Youtube dan Spotify dapat nah untuk yang hari ini di diskop pekerja ke sembilan dengan judul mengapa pekerja kreatif berkooperasi akan bareng-bareng dibahas bersama teman-teman dari Sanggare Koperasi Pekerja Sanggare yang headquarternya atau markasnya ada di Bandung nah nanti ada perwakilan dari Sanggare yang bakal cerita nah sebelum masuk ke teman-teman Sanggare aku mungkin akan jelasin dulu tentang urutan acara pada hari ini jadi pertama perkenalan Kapatma terus perkenalan diskop pekerja ini program apa dan selanjutnya nanti akan saya jelaskan juga tentang Selido bagaimana teman-teman bisa mengajukan pertanyaan dan juga nge-food pertanyaan yang kiranya perlu untuk segera dijawab kayak gitu nanti saya juga demokan biar kalau misalnya nanti banyak pertanyaan yang masuk tuh bisa kita urutkan mana dulu yang dijawab selanjutnya nanti pemaparan dari teman-teman Sanggare terus acara selanjutnya pertanyaan dari teman-teman yang sudah mengajukan lewat form pendaftaran yang sudah saya rangkum dan nanti akan saya diskusikan dengan teman-teman Sanggare selanjutnya baru kita membuka pertanyaan teman-teman yang live yang hadir pada hari ini begitu terus terakhir nanti kalau ada tanggapan dari teman-teman dan juga pernyataan penutup dari teman-teman Sanggare baik Batara maupun Siva oke berarti kita ke cara selanjutnya itu melihat selidol aku kirim tautanya lagi ke teman-teman ya tadi sudah tak kirim semoga tak lihat saja sorry sorry nah tautanya udah aku kirim ke grup jadi nanti kira-kira tampilannya itu akan kayak gini nah akan kayak gini nanti teman-teman bisa majuin pertanyaan di sini ya misalnya kayak apa kok pasi teman-teman bisa ganti namanya gitu siapa terus teman-teman kirim nah teman-teman kalau misalnya pun belum ada pertanyaan bisa juga untuk vote pertanyaan yang kira-kira ini kayaknya cocok nih buat dijawab duluan kayak gitu nanti dia akan muncul di paling atas jadi walaupun teman-teman belum ada pertanyaan boleh juga tetap cek tautan yang sudah dikirimkan biar bisa lihat pertanyaan teman-teman yang lain dan voting begitu nah ini formnya akan saya kirimkan oh barusan sudah dikirimkan oke gitu ya teman-teman sekarang kita capat dulu mas Siva dan Batara halo Siva halo Batara halo 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 Batara mana nih apakah masih adzan oke sip sip di Batara lagi adzan dan dekat paket sama musyola jadi kencang banget lagi dingin oke mungkin bisa mulai dari Siva silahkan sih mungkin cerita tentang sanggari dulu mungkin ada yang mau dipaparkan dulu buat pemantik teman-teman mungkin kenalan dulu aja ya kenalan dulu aja oh boleh 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 jadi selamat sore teman-teman sekalian saya Siva dan juga teman saya Andi Batara yang menjadi perwakilan ya perwakilan dari Sanggari saat ini gitu nah kalau saya sebenarnya di Sanggari ini menjadi copywriter dan juga general manager di Sanggari Studio gitu untuk Batara sendiri Batara di Sanggari ini terlibat di dua lini Sanggari yaitu Sanggari Workshop dan Sanggari Studio banyak dia juga menjadi ilustrator terus jadi trafter dan lain-lain untuk lebih detailnya nanti akan kami jelaskan ya gimana itu Sanggari Workshop Sanggari Studio terus kenapa bisa jadi dua gitu kan terus akhirnya apa sih cita-cita kami selanjutnya mungkin itu ya untuk perkenalan awal Mas B terima kasih sudah menggunakan si Fani posisinya di mana oke kalau pengen dengar ceritanya juga di Ido Arjo aku sekarang terus Batara oke 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 berarti emang di beberapa tempat ya Sanggari sendiri Sanggari nanti dijelaskan ya nanti dijelaskan aja nanti dimana letaknya itu biar penasaran oke oke letaknya oke 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 decentralized kalau 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 adanya udah selesai boleh kenalan tapi kalau misalnya belum di cedil aja belum biar sebelum si Fah mungkin mau cerita lebih lanjut atau belum jelaskan biar bisa kenalan dulu lanjut aja nanti aja kenalan pas aku ngobrol oke selesai semoga sih bisa dilanjutkan terlebih dahulu oke berarti saat ini saya masuk share screen share screen share screen silahkan oke udah masuk kawan-kawan Sampun sudah-sudah oke jadi awalnya ini kan dari Kapatma mengontak kami untuk mengisi mengapa pekerja kreatif berkooperasi memang gimana ya memang pertanyaan menarik ya kenapa pekerja kreatif ini berkooperasi khususnya di Indonesia sendiri ada beberapa kan kalau yang saya dapat itu ada pekerja kreatif ada di Bandung ada Rau Studio terus ada Sanggare dan lain-lain ini kami akan bercerita gitu kan gimana latar belakangnya Sanggare terus kenapa komik operasi pekerja terus sampai akhirnya gimana sih langkah-langkah selanjutnya Sanggare kayak gitu ya oke oke jadi ini untuk Sanggare Sanggare merupakan unit bisnis berkooperasi pekerja yang didaikan oleh sekelompok pekerja budaya dan kognitif pada tau bulat masuk nah ini Sanggare ini awalnya dari crafter teman-teman di Bandung terus akhirnya merambah ke desainer peneliti penulis suara pengembang web sekarang dan pengemar model alternatif nah sekarang ini kami lagi fokus menggodok ini ya untuk Sanggare sendiri itu mengembangkan strategi pengorganisasian ekonomi kolektif gitu bagai siasat mengintervensi meretas nah ini meretas dan pada akhirnya terlepas dari relasi sosio-ekonomi yang kapitalistik yang entah sampai kapan nanti ya sampai ini masih kami sudah menyiapkan roadmap walaupun masih sangat terbatas lanjut nah sebelumnya kami akan bercerita enggak sedikit sih ini bercerita agak banyak mengenai mengenai gemar kembang industri kreatif hari ini teman-teman jadi untuk mengerti dulu ya latar belakang kenapa teman-teman ini dari Sanggare itu berkoperasi gitu nah seperti yang kita ketahui gitu kan industri kreatif itu sudah menjadi apa ya menjadi jargon sudah menjadi bumbu-bumbu di berita-berita kalau misalnya ekonomi kreatif itu akan menjadi salah satu tulang punggung ekonomi di Indonesia gitu kan itu luar biasa sudah ditanangkan sama Pak Jokowi itu paling gak salah 2015 itu ya sampai lahirnya baik berat tentu ini menjadi apa ya menjadi hal yang oke gitu maksudnya dalam artian oke ekonomi kreatif di knowledge gitu kan direkognisi gitu wah ekonomi kreatif harapan baru terus mengandungkan harapan pada industri kreatif ini sudah menjadi target dari pemerintah kita saat ini nah memang tidak salah sih sebenarnya ya kalau berkaca dari data-data yang kami himpun Indonesia ini cukup cukup ya luar biasa ya luar biasa untuk industri kreatifnya kita berat di nomor tiga gitu sekitar 7,28% 2020 pun kita menyumbang 1.100 triliun wah luar biasa ini dari atau setara 7,28 dari total PDP nasional ini luar biasa gitu apalagi dari data Becraft sendiri yang saya dapat juga kemarin apa ya laju laju pertumbuhan ekonomi kreatif itu terus meningkat dari tahun 2018 kalau salah lajunya meningkat terus sampai tahun ikutnya tidak salah kalau ekonomi kreatif bakal menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia ini jadi kan sudah ketemu wah luar biasa kontribusi ekonomi kreatif tenaga kerjanya yang menyumbang itu ada 17,43 juta atau 14% dari keseluruhan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia ekonomi kreatif dan ini akan terus meningkat terus luar biasa nah ini jadi ditanya ya untuk 86,5 ini ya untuk proporsinya dari 14% tadi itu sekitar 86,5% bekerja sebagai pekerja pasar tenaga produksi tenaga usaha jasa dan tenaga usaha penjualan sedangkan 13,95% yang top tier memiliki patent teknisi profesional dan pelaku bisnes tentu untuk melihat apa ya tenaga kerja industri kreatif ini kan tersebar ada beberapa sektor yang sudah dibagi sama tidak melulu industri kreatif itu selalu identik dengan desainer terus pengembang web terus apalagi itu yang ekoneko ekonomi meliti mungkin itu ada layernya ada yang masuk sektor kuliner ada yang masuk sektor apalagi banyak nah ini ternyata apa ya proporsinya lebih banyak yang pekerja kasar nah ini realita kerja kreatif sekarang ya ini masih ngambil data data backup nah untuk rata-rata apa ya rata-rata kerja kita di ekonomi kreatif khususnya untuk perempuan sekitar 1.818.000 juta per bulan sedangkan untuk laki-laki terus sekitar 20 juta lainnya bisa jadikan media lebih lanjut kenapa bisa timpang ternyata inklusif iklim industri kreatif terus juga hampir 32% pekerja kreatif bekerja itu 48 sampai 90 jam per minggu kerjanya luar biasa sedangkan kita kerja kantoran yang 40 jam ini 48 sampai 90 jam ini dibalik gemerlapnya gembar-gembar ekonomi kreatif ternyata juga menyimpan apa ya juga ada sisi realita yang yang buruk yang memilukan seperti itu nah disitu apa ya dengan proporsi yang besar ekonomi apa tenaga kerja ekonomi tenaga kerja kreatif ini itu menimbulkan sebuah pertanyaan gitu kan bagi peneliti-peneliti gitu kan mereka menyebutnya kayak paradox of individualization atau paradox individualisasi gitu kan nah apa sih paradox individualisasi ini jadi ini menjadi topik menarik gitu kan disini lain pekerja kreatif itu menginginkan sebuah kebebasan gitu kan lepas dari kerja yang mengikat 9 to 5 itu lagi terus akan tetapi disini lain mereka juga berhadapan dengan kerentanan gitu kayak risiko-risikonya gak ada pekerjaan gak ada kepastian terus short term juga untuk baiknya dan lain-lain nah itu menyimpan sebuah paradoks nah akan tetapi kalau kita melihatnya dari sisi apa ya dari sisi tenaga kerjanya saja itu tidak menjawab kenapa kok bisa rentan sebenarnya apa bagaimana prosesnya nah ini pertanyaan yang bisa kita ajukan bagaimana logika sistem yang bekerja ini dapat membuat pekerja kreatif menjadi subjek yang keren nah untuk prosesnya secara singkatnya seperti ini ya ini dari bermulanya dari sistem neoliberalisme yang sudah mengejala gitu kan dari awalnya dari era pasca aportis juga gitu kan ketika ketika apa ya kesedaraan manusia hanya dapat dicapai dengan menjamin kebebasan individu untuk berusaha dan mengembangkan keterampilannya dimana disini disebutkan juga ada proses yaitu self-entrepreneur atau dimana setiap individu itu sudah harus menjadi entrepreneur sendiri untuk bisa masuk di pasar tenaga kerja kemudian itu menyebabkan menjadi perubahan sirkuit kapital dimana perpindahan akumulasi kapital dari sektor manufaktur ke sektor jasa dan informasi ketika juga ada revolusi industri tadi ini mulai dari pasca aportis dimana agenda otomasi kerja yang memanfaatkan teknologi dengan mengkodifikasi dan membuka keterampilan kerja hidup menjadi mesin atau seperti kerja maki nah ini ketika awalnya kan semua kan tersentralisasi pasca aportis di pabrik dan lain-lain ketika ini sudah strateginya berubah setelah pasca aportis ini itu terjadi pemangkasan pemangkasan outsourcing mulai jalan dan lain-lain untuk bisa merauk keuntungan bisa jadi keuntungan yang lebih besar dan lain-lain jadi enggak menjadi kalau bahasanya di akutansi itu jadi beban di internal perusahaan sendiri jadi bisa tergantung kebutuhan gitu aja enggak bisa menetap akhirnya hal ini menjadi prekarisasi ada dua ada polarisasi dan fleksibilisasi oke nah ini yang kami rasakan saat ini gitu kan ini yang dari Sanggare juga sebelum masuk ke Sanggare ini memang terasa saat ini dengan sistem ekonomi yang sedang bekerja sekarang kita semakin sulit masuk ke pasar tenaga kerja rekormennya juga semakin menaik semakin naik ya gitu ya kita harus punya emotional intelligence dan lain-lain gitu kan naik gitu ini yang kami rasakan itu dari kehidupan domestik dan realita terdendusi kreatif dari kehidupan domestik kami hidup semakin meningkat tanggungan keluarga dan lain-lain dari realita terdendusi kreatif kami dia juga mendapatkan apa ya pasien kerja gitu kan nggak bisa tetap gitu terus tidak ada tunjangan underpaid itu adalah problem yang kami hadapi sebelum nah ini bisa dilanjut sama batara ini pertanyaannya gitu kan bagaimana kooperasi pekerja dapat membantu pekerja kreatif lepas dari situasi yang merentangkan dirinya silahkan batara oke halo tes tes udah masuk belum Bim oke Sif aku pakai slide dari kamu Sif tapi mungkin bisa balik lagi nggak ke sebelumnya karena ada beberapa poin yang memang harus diterankan gitu ya oh iya tadi juga soalnya belum kenalan sorry karena apa ya tadi udah dijelasin Bima ya ya aku batara tadi juga udah cukup diceritain sama Sifat sih intinya makut disini mencoba apa ya kayak mungkin nggak apa-apa sama Bima Masena gitu minta udah kenal udah dari lama sih sama Sanggari cuman memang baru apa namanya baru ada kesempatan gitu kita bikin diskusi ini ya Bim ya sebenarnya karena ya ini juga sebenarnya Sanggari juga selama ini apa ya kesannya kayak cukup banyak disibukan gitu ya dengan kegiatan kooperasinya sendiri jadi kayak kurang kurang aktif dalam berjajaring gitu nah makanya juga mungkin ada kesempatan ini makasih juga udah dikasih sama Bima Sena dan teman-teman kapan-teman lain untuk bisa berbagi gitu ya dan sebenarnya kami juga pengennya sih apa ya ini kan namanya eksperimentasi gitu ya Bima ya nah karena itu pasti banyak banget errornya juga gitu yang kita juga kan karena gimana ya dalam berkooperasi ini itu kan kayak nggak ada kita kayak nggak tahu apa siap kita mau belajar dari siapa gitu kan kayak nggak ada modul-modul atau misalnya contoh-contoh kasus gitu yang memang kita bisa belajar di sana gimana caranya untuk ngembangin sebuah kooperasi yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu dan aku pikir diskusi-diskusi kayak gapatma gini ya memperkaya hasanah itu sendiri gitu ya jadi makasih juga untuk effortnya gitu nah aku mungkin langsung masuk aja gitu ya ke yang tadi mungkin nyambung sama yang Siva tadi habis jelasin gitu bahwa memang sudah ada gitu konteks yang membuat pekerja kreatif itu nasibnya jadi kayak sekarang gitu nah ini sebenarnya yang ada di slide ini yang di ada ada di bagi dua ini sebenarnya ini kan kurang lebih yang akhirnya dari slide sebelumnya ada kondisi-kondisi makro yang akhirnya membuat tadi kata kunci yang harus kita pegang itu adalah ada prekarisasi ada fleksibilitas sama ada individualisasi gitu nah mungkin sedikit aja aku juga gak bisa menjelaskan secara komprehensif disini tapi kurang lebih prekarisasi itu kan sebenarnya dari kata prekariat atau prekarius proletariat prekarius itu kerentanan gitu proletariat itu ya kelas pekerja mungkin sederhananya gitu cuma nanti ada atribut-atribut dari kelas pekerja yang nanti kita maksud biar terminologinya lebih jelas gitu nah kerentanan itu sendiri yang jadi perdebatan gitu loh yang apa sih sebenarnya yang dimaksud sama kerentanan gitu kan yang itu adalah outcome gitu kita menjadi precarious ini sebenarnya tidak terkunci di pekerja kreatif aja ya karena ini kan sebuah proses gitu precarity nah akhirnya tuh itu kan terjadi karena ada fleksibilisasi sama individualisasi tadi fleksibilisasi yang hari ini karena sistem beroperasinya perusahaan sama permintaan kerja di pasar tenaga kerja kan udah berubah gitu jadi sistemnya itu mungkin kalau kita kenal dari yang waktu itu kan ada kerja tetap gitu kan bagaimana staff perusahaan itu jadi tanggung jawab perusahaan secara internal gitu kan untuk apa namanya dan yang dituntut adalah loyalitas pekerja gitu dan mereka dikembangin skillnya apa dirawat lah sama perusahaan untuk tetap bekerja loyal gitu nah seiring dengan perkembangan zaman dan juga adanya perkembangan perkembangan teknologi gitu ya nah itu kan akhirnya membuat tadi yang tadi udah sifat cerita yang ada neoliberalisme gitu yang akhirnya salah satu dampaknya itu membuat membuat permintaan kerja dari perusahaan jadi arahnya lebih eksternal gitu jadi sebenarnya istilahnya in-house itu disedikitin staff-staff kerja di dalam perusahaan itu lebih sedikit gitu karena itu untuk memaksimalisasi profit tadi karena berarti kan kita gak usah terlalu sibuk gitu ngelola staff banyak dalam sebuah perusahaan gitu nah jadi lebih keluar gitu makanya waktu itu kita sempat kenal yang namanya outsourcing bagaimana dengan sistem kontrak kerja jangka pendek gitu nah berubah lagi sekarang yang nanti kita sebut nanti mungkin akan ada banyak pembahasan seperti ada giga ekonomi misalnya gitu yang itu memang kontraknya udah lebih jangka pendek lagi gitu itu ada perubahan pola produksi gitu di perusahaan yang berdampak terhadap pekerja itu sendiri nah akhirnya fleksibilisasi itu juga apa namanya tadi membuat atribut-atribut kerja itu menjadi semakin fleksibel makanya dibilangnya fleksibilisasi jadi jam kerjanya jadi longgar gitu itu sebenarnya tapi atribut yang paling khas dari fleksibilisasi ya bisa kerja di mana aja gitu nah itu kan kita kayak nggak tiba-tiba semata-mata dapat dokterin-dokterin misalnya ya apa kerja kreatif itu kan enak soalnya kerjanya bebas gitu atau misalnya kerja-kerja lain juga banyak sekarang juga karena COVID kan pada WFA gitu tapi kan di balik itu kayak ada ilusi tersendiri gitu bahwa akhirnya malah kita malah overwork gitu contohnya nah itu contoh-contoh dari fleksibilisasi gitu yang mungkin bisa secara singkat dijelaskan disitu dan nah karena fleksibilisasi dan juga kontraknya jengka pendek ada istilah individualisasi tadi jadi bagaimana pekerja itu disyaratkan emang sudah harus mapan sendiri mapan ini berarti dalam konteksnya udah punya alat produksi sendiri udah bisa ngurus dirinya sendiri gitu kan makanya jadi biasanya di individualisasi juga nanti nyambung dengan fleksibilisasi gak ada tuh dalam kerja itu kontrak kerja gak ngomongin tunjangan-tunjangan misalnya kayak gitu-gitu ya nah itu contoh singkatnya gitu nah itu yang membuat akhirnya membentuk pekerja kreatif jadi seperti yang di slide ini yang dijelaskan dan ini sebenarnya kurang lebih juga refleksi kami sih sama teman-teman gitu kayak ini yang sebenarnya terjadi gitu karena nanti nyambung ke kooperasi kayak nah ini contohnya kan bisa dibaca sendiri sama teman-teman gitu dan juga ini yang sebelah kanan yang tadi aku jelasin banyak sekali yang sebenarnya kita apa ya ini juga yang mendukung bagaimana kehidupan domestik kita juga jadi berubah seperti yang di sebelah kiri gitu nah itu kurang lebihnya terus maju ke berikutnya next sip nah makanya sebenarnya gini kalau kami biasanya dalam diskusi itu ketika mau misalnya gini misalnya ketemu teman-teman sesama kooperasi gitu ya yang atau ke kita sendiri juga dulu berangkat dari pertanyaan sebenarnya oke ini kooperasi ini kan sebuah tool sebuah instrumen gitu ini barang ini gitu barang yang namanya kooperasi ini itu tapi sebenarnya mau dipakaikan eh mau dipakai untuk menyelesaikan masalah apa sebenarnya gitu nah itu menurut aku yang jadi kunci utama yang akan menentukan bentuk dari kooperasi itu sendiri makanya kenapa akhirnya kita memutuskan kooperasi pekerja karena ada masalah-masalah dari pekerjanya itu sendiri yang sebenarnya pengen diselesaikan gitu kan kalau misalnya sederhananya gitu nah lalu bagaimana sebenarnya kooperasi pekerja dapat membantu kami khususnya para pekerja kreatif itu lepas dari situasi-situasi yang merentangkan tadi gitu nah coba di next aja nah ini untuk apa ya untuk mendudukan bersama tapi ini juga kami sekaligus menawarkan sejauh eksperimentasi kami definisi yang kami dapatkan itu kurang lebih kayak gini yang kami itu aku ngobrolnya sama Sifat sama aja kemarin Sifat nyusun presentasi tapi kurang lebih gini ya aku coba jelasin juga jadi kooperasi itu kan seperti yang kita tahu bersama itu ada individu-individu yang berkumpul gitu kan sebenarnya untuk tadi nyelesaikan atau apa kebutuhan-kebutuhan bersama dan aspirasi bersama dalam beberapa aspek seperti ekonomi sosial kultural gitu tapi atribut khususnya adalah bagaimana usaha yang dimiliki sebenarnya dikontrol dan dikelola secara demokratis itu kan ciri khas dari kooperasi itu sendiri nah dibenturkan sampai akhirnya nanti menghasilkan istilah kooperasi pekerja itu karena ada ada agenda kelas pekerja itu sendiri nah makanya disini ada definisi yang kami coba tawarkan juga supaya kita gak kabur gitu karena ya semua orang juga pekerja gitu tapi apa yang disebut nanti kelas pekerja nantinya gitu nah kelas pekerja ini udah jelas pasti orang yang mereka yang mempertukarkan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup biasanya dengan gaji, upah gitu ya dan biasanya ditandai dengan dua atribut yang pertama individu-individu ini tidak memiliki akses atau kepemilikan akan alat produksi dan faktor produksi gitu ya alat produksi kan misalnya apa namanya kalau misalnya dikerja kreatif konteksnya mungkin sebenarnya dia punya akses gitu karena ada ada individualisasi tadi ya dia didisyaratkan untuk mapan sebagai pekerja karena itu akhirnya bukan jadi tanggung jawab perusahaan gitu cuman ini kan definisi dari proletariat itu sendiri gitu yang dulu ya misalnya asumsikan ini pabrik gitu kan pekerjanya ya di dalamnya buru-burunya cuma nuker tenaga kerja aja alat-alatnya yang milik perusahaannya gitu kan semua manajemennya juga diurus sama perusahaannya makanya yang kedua mengakibatkan kondisi ini dimana posisi pekerjanya selalu jadi subordinat dan tidak otonom dalam relasi produksi dia jadi gak bisa nentuin jam kerjanya sendiri dia gak bisa nentuin kebijakan perusahaan dia gak bisa nentuin keuntungan itu harusnya dialokasikan seperti apa gitu kan apa nih program-program yang mau dibikin gitu atau misalnya bagaimana mengembangkan bisnisnya nah itu kan dia tidak otonom untuk itu dan karena dia posisinya dalam relasi produksi dia sebagai subordinat yang di-hire gitu oleh perusahaan untuk bekerja gitu nah makanya itu yang harus kita dudukan dulu kelas pekerja yang nanti dimaksud diobrolin gitu karena nanti juga bisa bilang gini kan misalnya ya kan saya apa bikin kooperasi nih saya kan yang dulu nginisiasi misalnya gitu saya foundernya gitu saya yang nginisiasi ini juga saya nge-hire orang saya juga kan kerja kerja-kerja manajemen gitu kerja-kerja menentukan strategi bikin planning ya betul itu kerja gitu tapi nanti dalam relasi produksi itu membedakan sama sekali gitu karena tadi apakah orang yang nanti relasinya gitu apakah orang yang dipekerjakan tetap bisa mengkontrol apa yang sebenarnya dikelola sama perusahaan gitu bagaimana nah itu kan itu nanti yang kita sebut nanti ada relasi kekuasaan di dalam relasi produksi itu sendiri gitu cuman nanti kita akan lebih jauh pembicaranya nanti ketika ngomongin kooperasi pekerja lebih dalam gitu nah akhirnya makanya ini menurut aku harus konsekuen ketika masukin kata pekerja di sebelah kata kooperasi gitu nah dari pengalaman kami eksperimen kami kooperasi pekerja itu ada tiga atribut bersamanya dia sebenarnya kooperasi pekerja itu adalah model pengelolaan usaha yang satu mengupayakan terjadinya perubahan relasi antara kapital dan pekerja capital and labor capital itu ya sebenarnya nggak bisa disederhanakan bilang capital itu modal gitu modal duit gitu karena capital itu banyak banget gitu kita ngomongin capital itu bagaimana nilai apa diakumulasikan dan juga itu mempengaruhi relasi-relasi yang lain gitu terhadap secara sosial terhadap pekerja-pekerjanya gitu sama relasi produksi saat mengorganisasikan kerjanya gitu dan labor labor disini itu kerjanya gitu dengan menjadikan labor menjadi basis ekonomi sebagai basis ekonomi dan organisasi produksinya gitu jadi bukan modalnya gitu yang dikooperasikan tapi labornya yang dikooperasikan nah ini akan membedakan menurut aku corak kooperasi yang dan watak-wataknya ketika dia dioperasikan gitu makanya nanti ada kan ada embel-embel lain misalnya kooperasi produksi ada kooperasi konsumsi ada kooperasi simpan pinjam dan lain-lain yang kita kenal di wacana perkooperasian ini nah yang kedua kooperasi pekerja itu seolah mengupayakan terjadinya kontrol penuh pekerja secara demokratis tentu saja menggunakan proses kooperasi universal terhadap tata kelola tempat kerja distribusi kekayaan dan kepemilikan usaha nah yang ketiga itu juga mengupayakan terjadinya adanya ekosistem sosial kultural yang berbasis pada solidaritas dan mutual aid untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatan kualitas hidup anggota pekerja dan komunitas yang ada di dalamnya nah ini kurang lebih definisi yang kami coba rumuskan gitu yang kami coba simpulkan dari eksperimentasi hari ini dan itu masih mungkin sekali untuk dinamis seiring dengan eksperimentasi yang kami lakukan gitu kurang lebih gitu sih tapi perkata kuncinya yang ada di nomor satu itu ngerubah relasi antara kapital dan pekerja gitu jadi dalam kooperasi pekerja kapital atau itu tuh sebenarnya harus apa ya dia mati gitu mati karena harusnya diprioritasi labernya kerjanya jadi orang yang terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas pekerja karena itu yang dijadiin karansi di dalam kooperasi pekerja gitu kerjanya itu sendiri gitu nah nanti untuk ngomongin remunerasinya apa dari mana pembagian keuntungan dan lain-lain itu akan dibilangkan di selajar selanjutnya nanti kurang lebih secara definisi dan terminologi kami mencoba mendudukan kayak gini operasi pekerja yang kami maksud gitu dan tapi masih sangat terbuka tadi ya sama kritik-kritik masukan gitu dari teman-teman yang hadir di diskusi hari ini oke lanjut aja oke nah aku kemarin kan juga baca ya kayak apa yang daftar-daftar itu ya Bim ya kayak ada pertanyaan dan juga aku sebenarnya hampir selalu hadir di setiap diskusi Gapatma kurang lebih pertanyaannya kan pasti ada satu pertanyaan umum gitu kayak ini gimana nih kita mulai kooperasi kayak gitu-gitu kan kita sering dapet itu apalagi dalam konteks kooperasi pekerja ini kan agak kabur gitu ya susah juga kita nyari referensinya gitu kalau kami sih coba gini Bim jadi ada empat pertanyaan ekonomi politik yang memang harus dijawab untuk tadi karena dia sebagai model usaha dan mengorganisasikan kerja atau produksi dia harus dibimbing sama empat pertanyaan ini untuk memastikan ada total kontrol pekerja secara demokratis dan penuh terhadap tempat kerjanya gitu di semua lini gitu nah kalau misalnya ada beberapa yang membahasakan aku lupa siapa itu yang AUA gitu ya yang bilang kalau ini tempat kerja tanpa bos gitu kan misalnya oke bisa jadi diibaratkan juga seperti itu gitu nah cuman nanti kita bisa kaji lebih lanjut soal pekerjaan itu sendiri ya nah itu empat pertanyaan ekonomi politik ini yang menurut aku hampir selalu kami membimbing kami gitu loh untuk mengorganisasikan kerja supaya benar-benar demokratis gitu dan memastikan bahwa labor itu yang selalu dioptimalisasi dan menjadi karansi utama yang kami gunakan gitu di dalam kooperasi pekerja nah ini seperti yang bisa dibaca selalu pertanyaan itu siapa yang memiliki apa siapa yang melakukan apa siapa mendapatkan apa dan digunakan untuk apa hasil yang mereka dapatkan karena dengan bagaimana kita menjawab pertanyaan ini itu bisa langsung menggambarkan corak dan watak sebuah tempat usaha secara secara besar atau misalnya kalau mau coba ke kooperasi sendiri itu bisa dipakai pertanyaan ini nanti disini bisa ngeliatin sebenarnya ketimpangan-ketimpangan dan relasi produksinya dan untuk mengejawantahkan apa yang kita maksud dengan demokrasi yang abstrak misalnya demokrasi yang memang harus di politik ekonomi sosial budaya DLL tapi kita bisa lihat nanti dibimbing dari pertanyaan ini untuk melihat watak demokrasi yang dioperasikan di setiap kooperasi misalnya atau bagaimana si kooperasi itu berjalan karena ketika misalnya siapa yang memiliki apa itu kelihatan kan dipetain BIMA punya kemampuan ini dia karismatik misalnya dia bisa bikin diskusi-diskusi banyak kayak gini gitu kan oh dia dikenal banyak orang itu kan capital juga misalnya gitu ada orang yang capitalnya oh gue punya duit gitu ada orang yang punya capitalnya ya gue punya skill gitu kan nah itu kan nanti kelihatan siapa memiliki apa dan ketika nanti di dalam kooperasinya ini kooperasi udah jadi misalnya bilang lah kooperasi-kooperasi produksi gitu kayak kami nanti ada pertanyaan ini mesin ini lu punya siapa gitu kan sebenarnya itu kan karena sangat menentukan itu mendeterminasi relasi orang terhadap mesin itu misalnya alat produksi itu gitu kalau ini ternyata mesin ini punya BIMA karena BIMA misalnya yang menginisiasi kooperasi ini itu kan menentukan relasi produksinya sama buruhnya kan gitu aku jadi gak punya hak gitu bilang eh ini mesin dijual aja BIM gitu nah itu kan gak bisa tiba-tiba gitu nah berarti kan apakah dia punya otonomi penuh untuk mengkontrol tempat kerjanya gitu nah itu jadi dan dibenturkan sama pertanyaan lain siapa yang melakukan apa nanti disitu untuk menjawab ketimpangan gitu misalnya soal upah terutama gitu kenapa gaji si BIMA kok lebih sedikit ya daripada si Sipa gitu apa sih yang membedakannya gitu apakah nah itu nanti terungkaplah gitu kayak bagaimana gimana cara kita fungsinya ketika kita menjawab ini ya gimana kita bisa menjalankan kooperasi itu benar-benar cooperate gitu kita bareng-bareng gitu disini gitu itu sebenarnya yang mau di apa namanya yang butuh diungkapkan gitu kan untuk bisa merealisasikan itu gitu lah kurang lebih BIM next nah ini sebenarnya masuk ke sanggarenya sendiri sanggare sebagai kooperasi pekerja sendiri sebenarnya tadi itu karena kooperasi pekerja yang kita yakin itu adalah kita harus mengubah relasi dari capital dan labor gitu antara capital dan labor gitu nah itu gimana sih gitu kalau misalnya dalam perusahaan yang wataknya kapitalistik itu tadi yang tadi aku ceritakan gitu mereka gak hire pekerja alat produksi modal uang itu dimiliki sama misalnya sekelompok orang atau satu orang gitu tergantung skala produksinya gitu tergantung skala usahanya nah tapi disitu kan ada relasi produksi tadi yang berhubungan langsung sama pekerjanya nah karena kita pengen merubah itu karena watak kooperasi pekerja itu kami yakini harus anti kapitalistik karena kita pengennya total kontrol penuh oleh pekerja kan gitu harus demokratis gitu nah gimana caranya kita sebenarnya merubah itu nah ini kan kalau misalnya yang ada di itu yang di slide bahasa Inggris abolishing abolishing wage-based labor relation and transforming it into collective networks of cultural worker control nah watak khasnya sebenarnya dalam relasi produksinya kan kita kenal hubungan relasi upah gitu kan buruh dan majikan gitu pattern and client gitu kan nah relasi jadi kayak kalau gaji sebenarnya kan itu juga yang kita kritisin gitu ini sebenarnya aku dapat WMR misalnya 3,8 tuh dari mana sih sebenarnya gitu kan hitungannya gitu apa nah pertanyaannya kan itu apa namanya gaji itu sebenarnya benar-benar menggambarkan apa benar-benar kita dikembalikan gak nilai kerjanya gitu karena dengan apa karena ketika adanya perhitungan gaji itu kan kita harus sangat mengkritisi bagaimana itu cara menghitungnya pekerja bisa gak mengakses apa huku perhitungannya gitu cara pembukuannya gitu kenapa dia dapet segitu misalnya kan kayak gitu juga nah dalam kooperasi pekerja yang kami operasikan itu kami pengen abolish wage base itu gitu di dalam kooperasinya sendiri dulu seminimalnya nah itu kurang kurang lebihnya gitu sih jadi relasi upah itu yang sebenarnya pengen kami apa pengen kami abolish jadi Bim sebentar aku mau apa pindah lokasi dulu oke sorry aku matiin videonya oke soalnya agak hujan di luar terus agak berisik nah nah relasinya kayak gimana itu yang nanti jadi pertanyaan apa itu pertanyaan yang nanti jawabannya juga bisa kita kritisin bareng-bareng gitu gimana caranya bisa mengabolish wage labor ini gitu ketika upah itu gak ada lagi gitu ketika labor itu menjadi currency gitu kan sebenarnya oke nah kurang lebih kami selama sampai sejauh ini bergerak di di dua badan usaha gitu di dalam sanggara itu kan brandnya gitu lah nah dalam itu ada workshop yang bekerja dari tahun 2015 sama ada studio yang memang baru-baru ini terbentuk gitu ini sebenarnya kurang lebih yang membedain mereka karena tadi corak produksinya beda gitu di workshop itu ada pekerja-pekerja yang keahliannya memang artisanal pertukangan gitu lah yang kerja-kerja crafting tradisional yang manual gitu kayak yang mungkin bisa dilihat juga produk-produknya gitu ya pengembangannya juga produk-produk rajinan tangan dan kria nah di studio ini lebih ke jasa lah gitu sebenarnya kayak studio kreatif gitu lah pada umumnya sebenarnya nah cuman ada ada idea-idea lain yang sebenarnya ini pengen kita kembangin gitu ketika kami sudah punya modal yang cukup nantinya gitu sebenarnya pengen bikin yang di bidang pendidikan juga kreatif yang digital skill course terus ada di kita bikin space juga sebenarnya pernah coba bikin space cuman karena kontrakannya habis yaudah akhirnya kita apa nanti lagi lah bikin space-nya kalau udah ada tempat lagi gitu sementara kan kita ke laut dulu nih bisa juga space kita digital space gitu nah terus bikin shop-nya shop-shop offline-nya gitu nah itu kurang lebihnya yang sebenarnya di apa yang dibikin dikembangin di sanggari sendiri gitu oke next oke nah itu tadi kalau menanya anggotanya sebenarnya kan tersebar ya karena kita kerja kan berbasis cloud gitu jadi ya di digital space aja kerjanya dari sebelum covid tuh kita udah nyobain juga untuk ngembangin sistem biar bisa kerja tapi beda-beda tempatan tak harus ketemuan gitu nah sementara ini sejauh ini kami apa tersebarnya ada di berapa kota nih 4 ya ada 4 daerah Bandung, Jogja, Malang sama Sidoarjo anggota-anggotanya oke next nah ini sebenarnya teman-teman yang selama ini beroperasikan ya kadang suka ditanya siapa aja sih gitu kurang lebih sekalian ngenalin gitu ya ini ada ada aku sendiri terus ada Gio gitu yang apa disini bantu jadi apa ilustrator juga gitu tapi juga suka nulis copywriting ada Fatih ini tukang trader sama spekulan harga proyeknya terus ada ini ranggi yang ini di workshop dia kepala produksinya disini gitu terus ada Al juga yang bantu-bantu banyak di crafting terus ada Adri gitu terus next ini yang di studio kebanyakan ini ada Mas Iqbal terus ada Narwastu ada Nahja ada Siva sama ada Ajeng gitu next nah karena di brief waktu ngundang itu Bima kan minta aku untuk apa sama Siva nyeri time gak ya apa siapa sih ini Sanggara gitu yaudah kurang lebih inilah yang yang apa namanya yang kami jalani gitu gak bisa apa gak bisa secara komprensif karena perjalanannya juga cukup panjang ya sebenarnya dari 2015 dari 2021 tapi sejauh yang kami ingat gitu ini kurang lebih perjalanan pemikirannya gitu setelah bikin kooperasi sampai jadi kooperasi pekerja ide-nya itu kenapa gitu sebenarnya kami kan berawalnya di dulu organisasi di Komunera Kapare itu dulu kami juga masih mahasiswa gitu sebenarnya makanya itu juga ada watak yang berbeda ya karena kami jadi punya relasi sosial dan modal apa kayak modal sosial kultural yang lebih kuat gitu untuk ngebikin ini nantinya gitu karena kita udah kerjain sesuatu bareng-bareng dari tahun 2015 gitu nah itu ya memang sebenarnya isunya juga kebanyakan di aktivisme sebenarnya dulu kan karena memang kami mendakwa diri mencoba juga untuk menjadi organisasi penelitian dulunya gitu tapi lanjut perjalanan memang organisasi berkembang individu di dalamnya juga bertumbuh terus bertransisi ya sebenarnya untuk dari mahasiswa jadi akhirnya pekerja gitu ya di pasar tenaga kerja harus berkompetisi gitu nah disitu kan sebenarnya jadi ada pertanyaan gitu gimana nih supaya organisasi bisa jalan tapi bisa tetap independen gitu kan terutama secara finansial terus ya naifnya secara ideologis lah gitu karena karena kita udah kayak apa aduh males gitu kerja di pabrik gitu kan misalnya kayak gitu kan kerja-kerja di perusahaan-perusahaan yang wataknya kapitalistik gitu karena ya mungkin karena terpapar terus gitu ya dan aku sendiri misalnya beberapa temen juga yang udah mulai kerja gitu dari pas masih kuliah gitu dan itu apa ya ya kondisi untuk bekerja itu kan sebenarnya tidak mengenakan gitu kan karena impian kita kan sama di kooperasi pekerja ini ya supaya nanti suatu hari terbebas dari kerja gitu bener-bener gak ngapa-ngapain aja gitu sehari-hari ya cuman bernyanyi berkumpul berfilsafat dan berkuisi gitu kan itu impian kami gitu dengan di kooperasi pekerja ini gitu nanti gimana caranya juga nanti kita obrolin lah nah terus ya itu akhirnya dari karena berkembang akhirnya kita coba bikin badan usaha sebenarnya untuk self-funding ya untuk menghidupin organisasi tapi sekaligus untuk menghidupin diri sendiri nah itu kalau gak salahnya juga di 2015 akhirnya sih sanggarnya ada dulu juga bentuknya sebenarnya belum kooperasi-kooperasi banget sih BIM gitu belum juga kita kayak ngedakoyok kita kooperasi gitu jadi ya usaha-usaha aja sebenarnya cuman kayak kalau aja kayak udah udah mau kerja bener nih terus belum ada males kesana kesini terlalu terlalu naif lah banyak kepengen ini itu gitu kan yaudah akhirnya bikin usaha itu awalnya cuman kayak gitu aja sebenarnya nah terus ya berlanjut juga yang tadi aku ceritain kayak kita memimpikan juga ada satu hidup komun gitu ya dimana nanti kita bikin kayak apa kayak kita bikin kooperatif society-nya gitu sebenarnya ini udah ada ide-idenya itu sebenarnya gitu lah kayak untuk bikin apa namanya itu kayak apa livelihood kecil gitu yang ada sama anggota-anggotanya gitu kan kita bakalan mengkultivasi bareng apa tanahnya disitu gitu kan kita kerja disitu mungkin ada juga punya bengkel sendiri disitu nah sebenarnya udah ada impian-impian itu juga yang nantinya nyambung sama mimpi kooperasi gitu oke next nah terus ya tapi disitu kan kita masih bergelut juga di organisasi yang lama itu nah itu kita sebenarnya masih melakukan bentuk-bentuk aktivisme tradisional ya tapi disitu kayak udah mulai apa ya namanya kayak udah mulai ngerasa galau gitu ini habis energi nggak jelas gitu tapi masalah nggak selesai-selesai terus pertanyaan yang menarik sih waktu itu jadi kayak gini misalnya oke kalau misalnya bener nanti terjadi perubahan nanti kita bilang revolusi itu gitu tapi pertanyaan menggelitiknya itu adalah terus besok bangun pagi habis revolusi nih demo-demo terus mau ngapain gitu kembali lagi ke kehidupan yang lama gitu yang kayak gimana nah menurut kami kayak akhirnya penting banget untuk kita punya apa ya kayak proposal politiknya gitu proposal perubahannya apa sih sebenarnya yang mau dirubah gitu akhirnya kita kayak mulai mulai tarik lagi lebih jauh hal-hal yang kami pikir nggak dikerjakan gitu ya bukan nggak dikerjakan kayak sedikit yang mengerjakan dan konsentrasi disitu yaitu ngeorganisasiin gerakannya dari dapur gitu nah itu yang kayak gimana sih sebenarnya kita bikin apa oke kalau kita jengah gitu dengan kondisi hari ini dengan kapitalisme terus apa yang mau lakukan gitu untuk merubahnya gitu apa konkretnya gitu proposal politiknya gimana bikin satu usaha misalnya yang nggak yang coraknya nggak kapitalistik nah itu kan kayak gitu pertanyaannya keluar gitu yaudah terus belajar belajar-belajar banyak teks-teks kami ketemu terus yaudah akhirnya kami dapat kooperasi apa gagasan kooperasi pekerja itu sekitar di tahun 2017 gitu sebenarnya jadi baru mulai apa ya kami pikir kita jadi mulai lebih pasti lebih lebih tahu juga apa yang mau kita lakukan ngegodok instrumennya itu yaitu eksperimen dari sama tetap ngejalanin bisnis selama dua tahun sebelumnya itu gitu yaudah itu kurang lebih sih gitu sih BIM ya sampai akhirnya jadi hari ini gitu lanjut oke ini peta jalan kooperasi pekerja ini roadmap ini kayak kalau kami menurunkan gitu ya apa ini Siva mau bantu jelasin gak Siv Siv sebenarnya ini berawal dari pertanyaan secara internal ya itu di dalam pelompok itu dianumikir ini visi sanggare kayak gimana ini visi kita ngapain terus kita nanti turunannya sampai aktivitas kerja ngapain aja gitu kan selama ini kami menyadari bahwasannya kita masih eksperimen menemukan akhirnya kopersi pekerja seperti apa secara teoritis namun secara praktis masih terus di apa ya terus di uji coba terus gitu akhirnya kami mencoba untuk memetakan gitu pertama dari mana dulu nih ada ekonomi ada politik sosial dan kultural semuanya ini berkelindahan gitu ekonomi politik sosial kultural secara ekonomi itu ada beberapa poin dan politik ada beberapa poin nanti saya jelaskan gimana secara visi tadi kita dijelaskan kita mau menghapuskan relasi upah terus misinya apa ini secara ekonomi terus di ekonomi kami misinya ada 10 ya kami banyak sekali misi-misinya nah sejauh ini sejauh ini yang kami targetkan yang pertama adalah ini menciptakan dan memelihara pekerjaan yang berkelanjutan dan mengelola surplus agar dapat meningkatkan kualitas hidup para pekerja anggota pertama yang kedua yang kami apa ya yang mau prioritaskan itu ada kompensasi pekerja anggota secara adil nah sejauh ini untuk misi ekonomi ini masih menjadi prioritas yang saat poin 1 sama poin 3 untuk kompensasi pekerja secara adil sampai saat ini Alhamdulillah sudah sudah bagus kita mampu setelah berdebat setelah diskusi panjang gitu kan gimana soalnya kan permasalahannya kan kita dibayar untuk hidup pertama kita dibayar untuk hidup saja tapi tidak pernah mempertimbangkan apa sih kondisinya pertama biaya subsisten kedua kita harus memisahkan untuk biaya jasanya akhirnya ketemu apa namanya solusinya gitu kan oke kompensasi pekerja anggota secara adil cek terus yang yang poin pertama tadi menciptakan pembelian perkerjaan yang berkelanjutan mengelola surplus juga sudah gitu kan mulai surplus sudah-sudah kami sejauh ini sudah mempertimbangkan surplus ini mau dibawa kemana gitu kan namun untuk langkah-langkahnya sayangnya masih masih belum kami petakan gitu untuk secara ekonomi gitu nah ini ada banyak dan ini masih menjadi PR bagi Sang Karim mewujudkan misi ekonomi terus untuk misi sosial nah ini syukurlah juga ada apa ya kami juga menyisipkan prioritas gitu kan ada lapang untuk membangun ruang kerja yang menjunjung kesehatan bagi semua gender terus membangun lingkungan kerja yang aman sehat dan inklusif untuk semua pekerjaan anggota dan lain lain selanjutnya itu tadi bisa dibaca teman-teman untuk misi sosial kami untuk tahap pertama memang kita ini sih memoritaskan di poin nomor tiga membangun lingkungan kerja yang aman sehat dan inklusif untuk semua pekerjaan anggota untuk sejauh ini yang ini karena permasalahannya ini untuk di Sang Garis Studio ini masih menjadi apa ya menjadi barrier menjadi tantangan ketika skater di ini ya Sang Garis Studio ada yang di Jogja ada yang di Malang ada yang di Jogja untuk membangun lingkungan kerja yang aman dan sehat itu seperti apa itu kan meskipun itu memerlukan kayak interaksi langsung nah untuk sejauh ini yang Sang Garis Workshop yang bisa ya masih ya bisa membangun lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk yang studio ini kami masih mengupayakan mengupayakan gimana sih dengan ruang dan waktu yang pencar-pencar gitu gimana kita kan lingkungan kerja yang aman sehat dan inklusif secara digital secara digital kami menyediakan tempat kerja dengan fasilitas fisik ini masih menjadi PR melindungi pekerja anggota dengan sistem kesejahteraan jaminan sosial ini sedang dikodok ini menjadi target kami di bulan apa di tahun ini terus menjamin pendidikan dan pelatihan permanen untuk meningkatkan kapasitas ini ya ini menjadi prioritas kami untuk fase pertama tahun 2022 untuk yang terakhir ini berkontribusi pada peningkatan kondisi kehidupan inti keluarga setiap pekerjaan anggota ini juga menjadi prioritas di tahap keempat tahun 2022 ini menjadi prioritas kami tapi untuk masih langkah ke sana itu masih menjadi PR sejauh ini kami ingin prioritasnya di anggota pekerja yang terlibat di Sanggari sejauh ini untuk jaminan sosial untuk di politik nah ini kami juga ada misi-misinya ada 12 poin itu ada mempromosikan kontrol pekerja terus menciptakan instrumen yang dibuat untuk memerangi pekerjaan yang fleksibel mempromosikan kooperasi pekerja sebagai salah satu prioritas dalam dunia gerakan potasi dan itu bisa dibaca untuk poin saya ambil poin untuk di politik ini sejauh ini kami masih memprioritaskan untuk tahap awal itu mempromosikan kontrol pekerja untuk mencapai tempat kerja yang demokratis nah ini menjadi apa ya menjadi PR bagi Sanggari gitu untuk misi untuk menjelaskan gimana sih kooperasi pekerja ini beroperasi gitu ke padang kalahnya umum gitu sih sebenarnya ini misi kami terus juga ini mempraktekkan demokrasi di semua tahapan proses manajemen nah itu sih yang menjadi poin penting bagi kami untuk saat ini terus terus untuk kultural sejauh ini kami mampu memetakannya hanya mencapai dua koin saja yaitu menciptakan kesadaran politik pekerja interseksi dalam desain atau ekosistem kerja terhadap kognitif selanjutnya mengintegrasikan nilai dan isu sosial politik melalui setiap aspek organisasi kerja dan ini masih jadi PR juga itu bagi kami namun sejauh ini kami memprioritaskan di sisi ekonomi dulu BIM gitu gimana caranya setengah hari bisa mencapai apa ya bisa menjadi basis penghidupannya teman-teman anggota pekerja dulu kayak gitu nah ini untuk upaya eksperimentasi sang haris jauh ini nah ini pengembangan instrumen bisnis yang sudah saya ceritakan tadi kami memang masih ingin ya masih prioritas di ekonomi dulu nah turunannya ini juga apa ya berkaitan dengan misi tadi yaitu strategi penentuan harga merampungkan instrumen labor accounting dan agenda otomasi nah ini pengembangan instrumen bisnis yang sedang kami kerjakan saat ini yang pertama yang sudah sudah apa namanya yang sudah kami lakukan di pon pertama itu memperhitungkan ongkos subsistensi pekerja dan biaya jasa yang aku jelasin apa sih ongkos subsistensi tadi tuh kalau kami membedanya ada beberapa poin tapi yang sejauh ini aku ingat yang pertama tentang subsidi untuk biaya ini tempat tinggal ongkos tempat tinggal terus makan transportasi kesehatan kesehatan internet itu sih sama ya itu lima lima oh sama self care nah itu pertama itu di itu di apa namanya dihitung dulu tapi tetap memperhatikan kita harus memastikan per proyek untuk sejauh ini kami sejauh ini masih berirnya ini untuk mewujudkan apa ya mewujudkan subsidi yang ideal bagi pekerja anggotanya ini memerlukan proyek per bulan itu sekitar maksimal dua minimal lah minimal dua tapi kami menargetkan karena apa ya pekerjanya hanya hanya 10 tadi gitu kan terlebih di sangka resudio hanya hanya 6 ya yang apa ya yang 9 yang apa yang masih berkutah itu gak bisa maksudnya kita mengambil proyek lebih banyak gitu yang masih barrier jadi kami masih subsidinya masih gak full gitu kami sudah memperlihatkan nah itu subsistensi pekerja sudah prakondisi kreatif kamu apa namanya tenang aja sudah dibiayai oke sudah beres terus untuk biaya jasanya pricing kami juga sudah beres di masalah ini terima kasih untuk patik kami kami juga memperhitungkan bobot kerja jam kerja dan juga tarif per jamnya nah ini yang kami eksperimenkan sekarang juga ada tambahan ini yang menjadi soal di sanggar resudio itu ketika kami kan sudah punya apa ya sudah punya jam kerja yang yang saklek misalnya untuk membuat web kemarin itu sekitar 3 bulan bikin web proyek web sekitar 3 bulan akan tetapi kan itu ada benturan sama klien ya ada benturan sama klien ketika wah gak bisa kalau 3 bulan tapi 2 bulan nah gimana cara apa ya mengakali ini dalam artian ketika ketika kita sudah punya proyeksi 3 bulan dengan harga misalnya 21 juta gitu kan dengan waktu yang lebih pendek bukankah itu harusnya juga apa ya berpengaruh ke harga gitu loh gimana cara ngitungnya harusnya itu kalau semakin pendek berarti upaya kita kan yang dikerahkan semakin banyak jadi otomatis ya yang dikeluarkan untuk klien itu harusnya lebih lebih tinggi gitu nah yang menjadi apa ya salah satu bergain kami ke klien gitu jadi kami ada ada skat-skat layarnya untuk bergainnya gitu misalnya wah kalau bisa lebih cepat amas 2 bulan ya bisa tapi harganya sekian gitu memang bagus tapi gak eksploitatif ya sekian terus untuk penentuan pressing itu juga saya jelaskan sudah beres disini Alhamdulillah terus untuk merampungkan instrumen labor accounting ya ini kami pakai koremonerasi 1.0 ini ya masih masih tahap tahap awal kami walaupun sudah memprioritaskan di roadmap kami itu ada pengembangan di koremonerasi juga ada catatan-catatan yang pertama untuk yang menjadi soal disini adalah datanya database untuk proses kerjanya setiap membuat sebuah produk nah itu yang menjadi PR karena itu sulit banget sulit banget untuk punya database ini yang menjadi PR terus klasifikasi mendetail aktivitas produksi dan reproduksi serta penentuan nilainya ini reproduksi ini sangat PR tapi ini sepertinya bisa terus untuk agenda komasi nah ini kami mengembangkan dalam super website jadi klien bisa ngecek kami juga bisa ngecek secara internal sampai ngecek progress proyek gimana terus berapa uang yang di alokasikan langsung di dashboardnya itu terus angkali kalkulator untuk memangkas proses kerja administratif kayak perentuan harga terus kebutuhan klien itu sih sama itu sih proses untuk wawancara awal itu kan memahami memahami klien itu kan sulit butuh-butuh keterampilan juga nah dengan otomasi ini jadi klien langsung bisa sesuai dengan keinginannya terus ada hitungannya terus bisa langsung lanjut ke wawancara awal untuk negosiasi yang terakhir otomasi instrumen rekam kerja ini masih menjadi PR nah ini untuk strategi kami roadmapnya jauh ini kami memprioritaskan untuk jangka pendek saja 3 tahun pertama berarti sampai tahun 2023 yang pertama harusnya ini mengamankan kebutuhan dasar anggota terus otomasi kerja administratif yang monoton terus konsolidasi membangun jejaring produktif dan pengembangan lini sanggari yang lain jadi kami akhirnya menyerpakati kemarin untuk tim pembuat strateginya tim kecilnya itu kita fokus di bagaimana caranya sanggari ini running dulu running jadi pekerja bisa mengalokasikan waktu lebih banyak di sanggari studio sama sanggari workshop untuk jangka menengah dan panjangnya nanti setelah ini sudah dilihat waktu kami menetapkan tahun 2022 awal itu gimana dievaluasi terus RAP kita bahas jangka menengah dan panjang terus ini ini kami harus semoga terwujud doakan kami diceritain dong asik 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 bermimpi mimpi asik pertama secara strateginya kami sudah bikin roadmapnya sama teman-teman tim kecil implementasi strategi bisnisnya kami kami evaluasi dari sebelumnya sanggari bekerja kayak ternyata dari secara marketing dan lain-lain gak jalan operasi bisnisnya gak jalan kurang kekembang harus ini targetnya gimana caranya kita itu bisa apa ya upayakan sanggari ke publik mendapatkan pendapatan rutin gimana caranya anggota pekerjaan apa caranya ini running bisnis sehat terus kalau itu sudah sehat berarti bisa langsung ke subsistensi anggotanya bisa dapat jaminan pekerjaan pendapatan dan aman pertama kayak gitu sih poin-poinnya dibaca ini wah 16 19 sorry gak apa-apa malah seru lengkap lengkap banget ini otomasi 1.0 peluncuran sanggari kalkulator yang tadi aku jelaskan untuk memudahkan proses bisnis dan organisasi terus konsolidasi agenda pekerja nah ini ini menjadi PR itu kan kami harus gak bisa berdiri sendiri kooperasi sanggari ini jadi harus bikin strategi ini gimana caranya bisa saling menguntungkan antar kooperasi terus ini tahun 2022 hidup layak upskilling kemampuan anggota dan subsidi untuk ketahanan pangan dan tempat tinggal ke full gimana caranya terus selanjutnya otomasi 2.0 remunerasinya sudah diotomasi gak ngisi di spreadsheet secara manual database-nya sudah lengkap terus yang terakhir yang sejauh ini yang kami bisa bayangkan inkubasi liniusaha baru yaitu Sanggari Corsif nah ini produk-produknya Sanggari Workshop bisa dilihat di IG-nya teman-teman bisa bikin enamel bikin kalender artwork terus Bupots silahkan dibeli untuk Sanggari Studio ini portfolio kami kemarin berjasama dengan Komnas HAM bikin ilustrasi infografik dan tata letak Komnas HAM terus sama Tekus Tujak Center for Urban Studies ya ini bikin editorial juga tata letak sama ilustrasi sampul ini website yang saya ceritakan tadi bisa di-check teman-teman buku harian corona.org nah itu bisa di-check buku harian corona.org ini proyek website pertama kami oke bareng apa ini webnya tadi buku harian corona pakai tk buku harian corona jadi kalau teman-teman wah ini butuh pengembangan website bisa ke kami silahkan nah ini untuk portfolio Sanggari lengkapnya bisa teman-teman cek di sini ya portfolio Sanggari S-nya besar jangan lupa nah itu aja sih Vim terima kasih banyak oke wow wah terima kasih banyak sih Sif sama Bacara iya memang panjang lengkap aku akhirnya kalau secara pribadi kayak ada seneng apa ya kayak dulu kan selalu ketemu ya sebenarnya kan udah kenal cukup lama cuman selalu ceritanya kan personal terus ngomonginnya hal-hal yang apa ya bagian-bagian parsial-parsial kayak gitu terus dipompilasi kayak hari ini gitu sebenarnya baru denger sekarang juga gitu kan kayak segera lama enggak cerita tentang apa ya maksudnya sampai mana dari mana kayak gimana kayak gitu ini kayak kompilasi lengkapnya jadi wah aku seneng banget sih secara personalnya seneng banget biasanya kan parsial-parsial terutama seringkali kan dinamisnya masalahnya atau apanya kayak gitu aku bahkan lebih seneng juga akhirnya ceritanya hari ini mungkin kan kalau beberapa waktu yang lalu atau sebelumnya belum bisa selengkap ini ini udah sangat lengkap bahkan kayak misi-misi berbagai lininya sampai roadmapnya detail kayak gitu tuh keren ini emang sudah ada dokumennya atau beneran disiapin pas ini kepikiran kemarin sempat goyona sudah sebelumnya oh asik lah asik-asik sebelumnya bisi itu terakhir bulan Oktober atau bertahun kemarin tahun lalu mulai serius mulai gimana misinya ini sudah mulai aktivitas kerjanya sudah mulai betul sih kalau nggak gitu wah nggak maju terus bisa maksudnya apa yang dipaparkan ini jadi optimistik juga mungkin dari teman-teman yang dengerin juga kayak wah udah ada yang sampai sini gitu maksudnya kan bisa mungkin direplikasi apa tadi juga teman-teman juga apa ya sebenarnya kan pada waktu mulai juga keberungan juga perkara model kayak tadi nggak ada jendrungan ini mau niru mana ya mau kemana dan ini menurutku bisa jadi apa bacaan awal yang menarik banget nanti bisa di-share ya selai tinggal apa-apa kan bisa bisa oke nah tadi itu aku kirain dengan waktu yang cukup panjang akan langsung ke pertanyaan yang ada di selido boleh stop share boleh enggak usah dulu enggak usah dulu enggak apa-apa aku awalnya mau langsung lihat ke selido teman-teman juga bisa lihat selido kalau misalnya mau memberikan pertanyaan pernyataan juga boleh cuman ternyata tak cek kira ini udah banyak ya dengan paparan yang begitu lengkap ternyata belum berarti aku akan coba nanyain pertanyaan-pertanyaan ya teman-teman udah submit di form kan kita masih ada waktu kiranya mungkin ya 20 menit lah amannya nah beberapa pertanyaan teman-teman sebenarnya udah terjawab sih mungkin sifat sama batara juga udah lihat pertanyaan teman-teman jadi kayak oh kira-kira ini kira-kira ini jadi udah-udah relatif beberapa terjawab nah yang belum itu lebih ke hal-hal yang sifatnya agak teknis sama yang agak apa ya makro terutama misalnya ini aku aku mending agak bacain aja tentang tentang ini ngomongin tentang harga pasar jadi gimana ada yang tanya itu tentang terhindar dari kan sebenarnya bikin koperasi ini untuk terhindar dari eksploitasi kerja kan maksudnya biar surplusnya juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang bekerja itu sendiri kayak gitu nah tapi setelah dipertemukan dengan harga pasar nah itu terus gimana nih menyikapinya bisa jadi malah tereksploitasi bukan sama majikan tapi sama harga pasar kayak gitu nah kalau dari teman-teman sanggari sendiri nyikap ini gimana apakah benar-benar kayak saklek kan tadi cerita kan udah ada patokan-patokannya nih perkara waktu jam kerjanya kan segini-segini dengan rate segini ada jasa percetnya dan lain sebagainya dan itu yang ditawarkan ke kalian kan nah tapi ketika itu ternyata harga pasar tidak demikian nih biasanya strateginya kayak gimana atau mau kalau yang tentang harga itu udah sih itu 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 kalau yang tentang apa eksploitasi dengan harga pasar mungkin bisa di respon dulu nanti barusan abis ini ada lagi silahkan ya ya kayaknya saya tahu ini siapa ini oke ya ini kan pertanyaannya kurang lebih gimana sih jadi maksudnya kita jadi kayak apa namanya di kooperasi pekerjaan pengen pengen menghilangkan atau menghindari eksploitasi pekerjaan kayak gitu nah cuman oke lah udah bikin kooperasi katakan lah terus udah kerjaan gitu terus setelah menghitung yang misalnya tadi baik apa kalau teman-teman tadi bahasanya pakai kayak ongkos subsistensi gitu sama juga tentang jasa kerjanya dan lain sebagainya tuh udah nih akhirnya nemu nah pas ditawarkan ke pasar gitu di industri yang sama kayak gitu ternyata gak gak klop nih kawasnya terlalu rendah ibaratnya apresiasinya gak bisa setinggi itu gitu tapi kan ibaratnya tetap butuh nih nah gimana kira-kira strategiknya dari selama ini kurang lebih gini ya maksudnya buat teman-teman juga kayak mungkin jangan sampai menginterpretasikan gini bahwa dengan membuat kooperasi terus bikin instrumen segala macem udah selesai gitu udah gak ada eksploitasi udah apa namanya relasinya udah bisa berubah antara labor and capital gak kayak gitu gitu kalau misalnya mengungkit apa namanya di diskusi dapat sama Mas Yosi itu kan Ajeng sempat bilang gitu bahwa kooperasi pekerja dan instrumen-instrumen di dalamnya itu sebenarnya bukan tongkat sihir untuk menyelamatkan kita tiba-tiba gitu nah gimana ya kita kan kayak gini aku gak tau aku mungkin bisa aku sama teman-teman bakalan bilang gini bahwa kooperasi pekerja itu watak dan corak ekonomi yang kami kelola kan sebenarnya watak sosialis gitu berarti kan yang berbasis pada mutual aid dan juga yang nantilah apa sebenarnya tuh bahasannya panjang banget ketika ngomprolin itu tapi gini ini kan yang kita propose gitu apa namanya untuk menghadapi sistem tersebut dunianya juga bergerak dengan otak ekonomi kapitalistik gitu kan gak mungkin tiba-tiba ada misalnya di dalam sebuah kolam ini ada spesiesnya bayangin sama semua gitu terus ada satu yang beda spesiesnya tetap aja dia tetap ikan gitu kan cuman kayak apa yang membedakan gitu kan antara ikan itu sama ikan yang lain gitu misalnya gitu loh nah itu kan corak itu yang memang sebenarnya yang kita bicarakan gitu karena pertanyaannya kan banyak gimana caranya bisa ngalahin ini emang kemudian kooperasi ini apa namanya bisa langsung ngalahin si watak kapitalistiknya gitu gimana caranya kayak gitu-gitu itu kan susah gitu jadi kalau ketika ngomongin harga pasar sebenarnya mah ya kooperasi ini tuh setidaknya tuh kooperasi pekerja ini tujuan pertamanya adalah mengelola kerjanya-kerjanya sendiri meminimalisir eksploitasi di tempat kerja nah makanya tadi ada di bahasan yang pas aku ngobrolin itu kita harus bisa menghapus wage labor relation itu relasi upah di dalam kerja gitu nah relasi upah itu kenapa menjadi sangat problematik meskipun kamu digaji berapa miliar pun gitu tapi ketika kamu dalam relasi upah selalu ada yang namanya eksploitasi sederhana eksploitasi itu adalah ini kita kerja ini kan ingat labor accounting ini kan labor yang menjadi basis perhitungan kita kita kerja itu nilai kan kita investasikan nilai kita di dalam sebuah pekerjaan nah masalahnya itu nanti kamu dibayar sama upah itu nilainya kembali semua gak gitu nah kenapa makanya ada kapital ada akumulasi kapital gitu dalam otak kapitalistik karena ada nilai-nilai yang gak dikembalikan ke pekerjanya yang itu di istilahnya apa ya menjadi esensi disimplifikasi dengan apa yang kita sebut upah gitu nah pertanyaan kritisnya adalah emang upah itu sudah bisa gak mengembalikan semua nilai yang kamu investasikan di situ gitu makanya kenapa itu harus kita hapus nah ini ketika kita pakai pola pikir kayak gini harga pasar kan gak akan berubah nah karena gini harga pasar sebenarnya langsung jadi faktor determinan terhadap kuantitas upah yang sebenarnya kita terima gitu nah tapi ketika kita coba mengelola kooperasi pekerja kita di dalam dengan kayak tadi konsekuensi logisnya apa satu gini kita jadi memperhitungkan semua nilai yang kita investasikan dalam sebuah pekerjaan nah ini menariknya aha momentnya gitu di setiap pekerja sanggara dan temen-temen juga yang ikut bergabung ketika instrumen yang kami develop gitu mereka itu sebenarnya selalu pasti kaget ternyata nilai kerja mereka yang selama ini dihargain misalnya kita kasuistik misalnya gini lah aku disuruh bikin logo nih aku biasanya ikutin harga pasar itu 3,5 juta lah gitu misalnya gitu ya 3,5 juta tuh akan jadi pertanyaan semua temen-temen mungkin pekerja kreatif atau pekerja apapun yang kerja dalam gigi ekonomi atau dalam kontrak-kontrak kerja pendek sama nanyainya gitu sebenarnya itu 3,5 juta nilai berapapun yang kamu terima itu sebenarnya dari mana gitu itu perhitungannya dari mana apakah itu dorongan internal saja kah dan pasti ada dorongan eksternal tapi apa saja kah dorongannya gitu nah kenapa akhirnya 3,5 juta itu keluar secara kualitas misalnya ya ini nanti si klien bilang gak ah rate-nya sih bikin logo kan 3 juta ya nah itu kan jadi dilematis kita sebagai pekerja kita jadi subordinat disitu kan ya gak punya kerjaan nanti gitu jadi semakin rentan kan yaudahlah kalau gitu 3,5 juta belum tentu balik nih nilainya semua kita udah ngeikutin harga pasar kan itu yang mau ditanyain tetap 3 juta gitu nah ketika kamu kamu ngerubah jadi labor accounting misalnya akhirnya nilainya apa nilainya jadi kita dicacah semua kan gitu di chunk gitu kayak di break down semua pekerjaan nilai yang kita investasikan dalam sebuah kerja ternyata ketemu nih eh dihitung-hitung ternyata untuk ngomongin kerja produksi doang itu bisa 8 juta setengah bikin logo doang gitu nah itu kan berarti apa namanya terlepas nanti dari gini logonya dipakai akhirnya menghasilkan berapa miliar gitu untuk si perusahaan gitu atau misalnya kasus-kasus kerja di agensi aku sendiri pernah gitu aku tahu nih nilai apa yang aku kerjain itu 50 juta sekian tapi aku digaji bulanan gitu dan aku dalam satu bulan bisa bikin tiga logo gitu yang itu mungkin nilainya ketika ditotal 200 juta tapi aku terima cuma 5 juta waktu itu gitu gitu misalnya nah itu kan apa ya nah kayak gitu kan kenapa ada ada akumulasi kapital disitu ada nilai yang dicuri dari pekerja nah dalam kooperasi pekerja kita bikin benteng dulu gitu untuk pertama setidaknya kita tahu dulu sebenarnya nilai harga kerja kita itu berapa gitu nah itu kan baru faktor internal jangan lupa masukin faktor eksternal memang ada apa yang menjadi faktor determinan dan menjadi rate average price gitu di pasar nah sekarang PR-nya udah cuma tinggal setidaknya gini kamu jadi tahu nilai kamu berapa berapa yang nanti dicuri juga dari kamu ketika kamu mengiain suatu proyek misalnya gitu gak akan mungkin kita bisa lepas dari itu kecuali sudah ada satu imajinasi cooperative society gitu yang memang kita dambakan yang mempekerjakan kita ternyata kooperasi pekerja juga itu berkarenan beda kan gitu karena relasi itu gak akan bisa berubah di eksternal kita kita tetap hidup dalam satu kolam yang sama kita tetap dalam satu pasar tenaga kerja yang sama tapi setidaknya kita bisa bikin benteng pertahanan itu sama teman-teman gitu dengan apa nge-account gitu dibukukan semua direkam di apa namanya ya itu semua berdasarkan kuantitatif gitu nanti kalau misalnya ada yang nanyainya pertanyaan-pertanyaan teknis itu bakalan lebih seru diskusinya tapi kurang lebih gitu jawaban untuk yang itu tadi nah supaya apa nih gini supaya misalnya kita udah ngiyain proyek kita udah tahu yang gak kembali ke kita berapa kita jadi tahu berapa kualitas yang mau kita masukin terhadap suatu pekerjaan supaya nilainya tetap segitu ngerti gak misalnya gini aku biasanya full effort gitu 8 juta harusnya 8 juta setengah tadi tapi nilain proyeknya cuma 3 juta nah pertanyaan udah cuma gini di dalam semua investasi nilai kerja yang aku bikin itu chunkingnya breakdownnya mana yang aku potong supaya nilai kerjanya 3 juta supaya investasi nilai itu 3 juta gitu entah gini paling biasanya trik-trik gampangnya kalau secara teknis yaudah boleh 3 juta tapi deadline-nya 3 bulan ya gitu kalau lo mau lebih cepat yaudah lo mau ngikutin harga gue nah itu kan udah apa ya disitu udah skill negosiasi lagi gitu orang yang punya capital untuk mengurusin negosiasi harga gitu nah itu kan jadi kita setidaknya kita bisa jadi lebih jeli gitu terhadap apa yang dicuri dari kita gitu nah jadi nanti kita jadi punya otonomi juga kan diusahakan diupayakan itu jadi kita tahu yaudah kalau gitu gue harganya cuma 3 juta nilainya berarti nilai kerja ini apa ada kerja-kerja yang memang harus aku eliminasi dalam semua dalam satu proses produksiku nah itu supaya apa nah kooperasi pekerja itu kan salah satu misinya itu ketika ngilangin wage-based labor relation itu kita meminimalisir eksploitasi di tempat kerja sebenarnya itu tujuan utamanya gitu nah eksploitasi tapi dalam rangka tadi nilai dulu kalau dihitungnya berdasarkan jam jujurnya disanggarnya sebenarnya jam kerjanya masih intens karena tadi watak kerjanya masih di apa namanya watak watak dunianya masih kapitalistik gitu sedangkan kita mencoba untuk pakai corak ekonomi yang berbeda nah itu kurang lebihnya kayak gitu oke oke siap 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 yang lain sebarang kita cek buat yang di aku lebih mengharapkan yang di selido berjalan oke masih masih belum begitu banyak belum berambah lagi oke oke kalau misalnya ngomongin tentang yang tanya juga tentang memulai gitu ya tentang apa dorongan kuatnya sehingga Maksudnya Sanggari memulai koperasi pekerja tadi sudah diceritanya tapi lebih ke apa yang bisa bikin bertahan akhirnya gitu loh teman-teman masih dinamikannya begitu aneh apakah karena emang akhirnya waktu yang menjawab kayak tadi misalnya baterai sempat singgung perkara apa namanya udah lama bekerja bareng gitu ya dari 2015 akhirnya terus temu koperasi pekerja dan mulai godoknya dari 2017 itu maksudnya kan berarti ada dua tahun yang yang jalan dan akhirnya itu jadi modal sosial untuk bisa bertahan sampai sekarang kayak gitu nah sebenarnya ini lebih ke arah ada yang tanya tentang kalau misalnya mau inisiasi apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan lebih dulu sehingga akhirnya bisa bertahan gitu sampai kayak Sanggari sekarang maksudnya udah enam tahun lebih kayak gitu itu apa hal yang awal yang bisa diperhatikan lebih dahulu gitu dan ini sebenarnya ngaruhnya akan besar di ketahanan organisasinya gitu oke oke itu si mau jawab apa aku lagi direspon jawab oke monggo ini refleksi aja ya refleksi internal juga dari internal Sanggari ya gimana sih itu kok bisa pertahan gimana sih cara memulainya kalau dari refleksi kami kemarin catatannya itu yang pertama pastinya ada kesamaan ideologis dulu gitu pertama itu hal yang penting ya hal yang penting kesamaan ideologis gimana kita apa ya menjebatani ide kita gitu kan menjebatani visi kita visinya kelompok dengan visi orang lain gitu loh kalau misalnya ini bentrok gitu kan itu gak kita bakal apa ya maksudnya sejauh ini pengalamanku habis di apa ya di masalah emosi perdebatan dan lain-lain yang gak perdebatannya gak beres-beres gak bisa melangkah ke arah yang lebih baik gitu loh jadi ideologi itu penting pertama itu dari pengalaman kami kedua kita bisa apa ya melihat teman apa ya keahlian-keahlian masing-masing ya keterampilan masing-masing anggota yang bisa dikooperasikan gitu pertama kalau kami di Sanggari Studio yang pertama kan ini berbasisnya kognitif ini kan berbeda gitu kan kalau yang di workshop itu berdasarkan keahlian crafting gitu kan nah kasusnya di studio ini menarik gitu loh ada penulis suara ada desainer ada pengembang web dan lain-lain yang punya apa ya logika logika sendiri gitu logika bekerja sendiri yang beda gitu akan tetapi dengan kesamaan apa ya saat kesamaan pertama ideologi terus juga keterampilan apa ya keluaran produk yang bisa yang bisa yang bisa dikerja bareng itu ada akhirnya itu menjadi bisa terrealisasikan gitu misalnya untuk membuat web ternyata turunan web itu proses kerjanya banyak gitu melibatkan UI UX desainer bisa masuk UX penulis suara bisa masuk bisa pelajar terus apalagi banyak gitu tapi ya itu sih bergantung bergantung dengan luaran produknya tapi yang paling 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 apa ya paling bisa dikerjakan itu kalau misalnya sama-sama satu keterampilan yang terjadi di blog shop sama-sama traktor semua bisa bikin sanggari itu juga ada kasusnya di suri kasusnya di ura-ura gitu kan walaupun sekarang vakum gitu kan misalnya kita keterbatasan keterbatasan apa namanya yang waktu juga yang mau mengalokasikan untuk mengajar gitu sih ini ura-ura yang patuh tapi itu kemarin itu bisa cuma apa yang mau mengajar terus juga mau membuat kurikulum dan lain-lain bisa tapi cuma itu tadi terkenal waktu dan juga impitan ekonomi ekonomi ya jauh ini masih ya itu kekalannya di situ oke berarti sebenarnya faktor ekonomi kayak emang jadi dasar ya kayak itu akhirnya organisasi bisa bertahan apa enggak ibaratnya susen itu kan ya emang dasar tapi beberapa kali juga pengalaman organisasi itu melihatnya organisasi itu misalnya misalnya nih gak bubar tapi organisasi kooperasi ya gitu cuman gak aktif gitu maksudnya kayak akhirnya yaudah yang penting ada aja gitu malah kadang-kadang kayak moral laundry aja gitu kadang-kadang kayak gitu akhirnya mikirnya kayak bisa jadi di apa namanya apakah ini pengen cari tahu pengalamannya Sanggari aja soalnya kan udah cukup panjang kayak gitu ini kayak layak untuk disampaikan juga kalau maksudnya layak pendapatnya Sanggari didikan juga soalnya kayak tetap aktif udah dari lama dan soalnya bisa jadi di pas proses penyamaan ideologi itu juga sulit gitu misalnya pun sudah jadi nih ideologinya sama tapi pas strateginya untuk mencita-cita apa mewujudkan idealnya itu yuk beda lagi ya itu nah ini kan aku lihatnya Bikas Sanggare apa ya jumlahnya nambah tapi tetap aktif kayak gitu tetap aktif nah itu tuh apa sebenernya yang kiranya bisa apa ya jadi kunci gitu yang mungkin kita juga belum tahu gitu ini refleksi sih sebenernya oke kita jawab lah boleh-boleh santai-santai maksudnya ini temen-temen gak harus kayaknya ada ini ada ada kenyataan pahitnya mau aku ceritain itu banyak banget sebenernya juga pertanyaan-pertanyaan gini ya aku pribadi sebenernya ngehadapin gitu cuman kalau menurut aku kenyataan pahitnya sebenernya gini mau pakai platform apa aja salah satu misalnya kooperasi pekerja namanya bikin usaha ya sama aja sebenernya operating like business aja sebenernya gitu kayak bikin usaha aja sama susahnya kayak bikin usaha jadi bahkan gini kenyataan pahitnya kalau misalnya mau ya diceritain juga kalau kita mau bikin kooperasi pekerja yang nantinya kita impiannya bisa full time gitu disini kan itu masing-masing pekerjanya harus kerja sampingan untuk tetap bisa ngebiayain dirinya sendiri sambil tetap ngembangin kooperasi gitu sekarang ya sekarang itu kenyataan pahitnya tuh kayak gitu dulu tapi kami udah pernah apa ya beberapa misalnya kalau aku sendiri masih juga melakukan itu cuman aku kayak bisa apa namanya bilang sekarang bahwa aku akhirnya sekarang udah bisa full time kerja di sanggarnya karena udah as a business dia udah develop gitu gitu sebenarnya nah tapi kalau dari sudut pandang yang aku kemarin ini apa aku kemarin juga nulusurin gitu karena pertanyaan itu susah banget dijawab bener gak sih sebenarnya karena modal sosial gitu cuman karena kita deket gitu karena kita deket antara satu sama lain gak juga ternyata Bim ternyata dari sisi pengelolaan bisnis di kooperasi pekerja itu menurut aku ada watak khusus yang spesial gitu yang didapatkan di kooperasi pekerja kenapa karena gini misalnya ketika kamu bikin bisnis Bima lah bikin bisnis kan kemarin-kemarin gitu ya terus kan misalnya inactive nih bisnisnya udahlah diberhentiin dulu karena gini di dalam perusahaan kapitalistik ongkos terbesar selain bahan baku apa pekerja 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 gitu jadi yang paling rentan yang paling rentan akhirnya tuh ya itu kan si pekerjanya gimana caranya supaya pekerja tetap bisa apa bisnis tetap bisa beroperasi pekerja tetap bisa kerja dan biaya tetap bisa di apa namanya eh mereka tetap bisa digaji itu kan gitu loh nah kooperasi pekerja menurut aku punya punya watak spesialnya disitu karena dia dikontrol penuh sama pekerja kita jadi bisa apa ya secara strategis dan taktis mikirin ekuitas dari bisnis itu sendiri gitu loh equitabilitynya gitu kayak oke nih kita udah sama-sama tau bisnis kita mau bangkrut nih ini gimana caranya supaya bisnis kita tetap bertahan terus oke kita tau nih akhirnya kita gak bisa misalnya duit kas cuma tinggal 10 juta gitu pekerja ada 8 gitu sebulan juga gak nyampe gitu nah akhirnya disitu kan karena kooperasinya apa ya namanya mensyaratkan keputusan bersama dari pekerjanya disitu juga pekerja sebenarnya punya andil yang langsung besar gitu beda sama perusahaan kapitalistik yang akhirnya semua itu dibebanin sama manajernya misalnya atau CEO-nya gitu nah biasanya keputusan-keputusannya yaudahlah di PHK aja nih ada 200 PHK aja 150 karena duitnya cuma cukup buat 50 orang tapi keputusannya kan ada di dia semua beban bisnisnya gitu loh nah ketika di kooperasi pekerja ya itu semua beban pekerjanya gitu karena mereka tau sama-sama tau dan apalagi misalnya sudah sama-sama satu ideologi satu imajinasi bahwa kami sama pengen misalnya si kooperasi pekerja ini ya jadi tumpuan utama kami untuk bekerja gitu karena mereka kan pasti jadi punya dorongan itu kan gitu loh nah kalau misalnya aku jadi pekerja di perusahaan kapitalistik yaudah aku yaudah ini udah mau bangkrut nih perusahaan jauh buta aja lah mending daftar lagi ke sini gitu kan misalnya driver yaudah ini Uber udah habis udahlah gue daftar Grab gitu atau gujik gitu kan ya rugi Uber aja gitu nah kalau di kooperasi pekerja ya itu secara beban finansial aja dan itu semua diobrolin gitu loh gitu nah itu kayak keputusannya kayak gimana nih oke kita harus tetap maju apa yang harus kita upayakan gitu nah menurut aku itu itu yang selama ini aku rasa secara pribadi eksperimentasi itu yang berjalan dan itu jadi watak khas di dalam kooperasi pekerja dia punya ketahanan sosial ya itu itu sebenarnya ketika duit habis bahkan ini kalau misalnya mau cerita lagi sanggara itu mulai pertama dari modalnya minus gitu kenapa modalnya minus karena kita ada hutang gitu misalnya gak misal sih itu emang terjadi gitu nah tapi kan kita capitalnya itu ya kita bareng-bareng nih ngumpulin capital kita ada social capital capital kita bareng-bareng misalnya aku pribadi aku punya jaringan kerjaan nih karena aku udah freelancing satu dekade gitu aku jadi punya kepercayaan dari beberapa klien dan loyal customer yang balik nah aku apa namanya kooperasikan itu gitu loh ini silahkan untuk sama teman-teman ayo kita kelola bareng-bareng gitu kerjanya untuk ngehidupin lagi bisnis kita gitu misalnya nah itu contohnya kayak gitu kan jadi karena ada karena beda cara akuntingnya beda cara kita ngelola tempat kerjanya nah itu beda juga gitu ketika kita menghadapi krisis gitu dan menurut gue kooperasi pekerja itu itu yang utama watak utamanya itu adalah dia punya social capital yang sangat tinggi karena dia mencaratkan demokratis tadi jadi udah pasti kita apa namanya punya punya ikatan sosial dan kultural gitu di dalam tempat usaha kita juga gitu karena kita tidak terasing kan dari tempat kerja kita gitu kita bukan datang ke sana cuma mau kerja doang gitu ada juga yang mau dikembangin secara kooperasinya dikembangin bisnisnya juga dikembangin dan lain-lain gitu sama mungkin ngerespon pertanyaan yang tadi ngelengkapin si Pak syarat utama bikin kooperasi pekerja itu BIM harus satu sektor kamu gak bisa misalnya kamu ini designer terus bikin kooperasi tapi sama janitor gitu misalnya misalnya kita mau bikin kooperasi home cleaning service gitu ya itu kan jelas pekerjanya pekerja home cleaning service gitu berarti yang berkooperasi di situ ya para janitor-janitor gitu orang-orang yang malaukan kerjaan-kerjaan bersih-bersih itu gitu nah itu yang paling harus gitu aku lihat sih sama teman-teman jadi syarat utama untuk bikin kooperasi pekerja jadi selalu satu sektor gitu itu yang paling penting sih sebenarnya oke oke sip sip thank you thank you Mbak Anu ya maksudnya ini sih nambahin sih ya ini maksudnya diskusi silahkan pikiran sih sebenarnya memang memang Anu ya modal sosial ini punya apa ya punya resiliensi kan resiliensi itu menjadi modal kooperasi pekerja itu kan untuk pertahan misalnya di masa-masa sulit seperti yang diteritakan Anu Bata Arab tapi ini menjadi masukkan juga untuk kooperasi pekerja itu kemarin kepikirannya gimana misalnya gitu kan secara bisnis ini gak gak apa ya gak apa namanya gak running exit planenya kemana nah itu yang menjadi perdebatan masih gimana nah itu harus dipersiapkan sih walaupun ini apa ya kita masih apa ya masih tergabung dalam modal sosial yang kuat gitu kan semuanya bisa punya potensi gitu kan mendatangkan mendatangkan pendapatan tapi ketika ini gak running dan gak sehat secara bisnis maksudnya secara bisnis ini masih modal bisnis kan kooperasi pekerja itu itu gimana itu itu yang masih kami apa ya cari gimana sampai titik mana sih ini harus di exit plan sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang agak teknis mungkin ini bisa di jawab gak tau ya gak bisa pendek apa gak langsung tak sampaikan aja beberapa pertanyaan teknis kayak misalnya gimana buat ngambil keputusan kalau misalnya semuanya setara kayak gitu strateginya kayak gimana atau ada metode tertentu tentang pengambilan keputusan terus apakah ada ketua gitu maksudnya bagaimana struktur organisasinya sanggare jadi yang pertama tentang pengambilan keputusan yang itu tentang struktur organisasi yang ketiga tentang pengelolaan cash flow maksudnya kayak ya pendanaan atau misalnya benar-benar dengan pendanaan gitu terus pencatatan keuangan apakah ada yang pegang keuangan penuh dan apakah anggota lain bisa mengaksesnya kayak gimana nah tapi kayak itu pengambilan keputusan keuangan sama struktur organisasi itu sih yang teknis yang kayaknya perlu didanyain itu aja oke ini teknis ya mungkin bisa dibagi ya mulai dari workshop terus dari studio jadi bisa soalnya ini eksperimennya juga beda-beda walaupun ada memakai satu instrumen yang sama penggobat dari workshop dulu oke ntar kalau ngambil keputusan sebenarnya karena demokrasi tadi ya nah misalnya kooperasi pekerjanya masih kecil anggotanya itu masih kurang dari 15 itu sebenarnya masih lumayan bisa gini semua dilibatkan gitu untuk memutuskan suatu persoalan gitu itu masih bisa kita dengan rapat-rapat biasa gitu cuman di beberapa kooperasi yang sudah besar misalnya kooperasi pekerjanya udah beragotakan 100 misalnya atau lebih dari itu atau misalnya di pabrik gitu yang ternyata banyak banget ada beberapa teknik dengan membuat gini jadi setiap di dalam satu lini produksi itu kan dalam satu perusahaan ada aktivitas produksi yang memuat banyak lini produksi kan gitu nah di lini-lini produksi itu setiap pekerjanya bikin delegasi gitu dia membuat delegasi yang merepresentasikan dia di dalam rapat dewan pekerja gitu nah cuman dia bisa ditarik kapanpun ketika dia tidak amanah gitu kan atau misalnya dia gak bener kerjanya gitu nah itu tetap si pekerja yang punya kontrol gitu yang yang nunjuk siapa yang bisa merepresentasikan suara kita gitu nah di rapat itu pun sebenarnya gak memutuskan apa-apa sebenarnya gitu loh yang dari bacaanku gitu jadi apa yang diobrolin disampaikan lagi ke teman-teman yang yang mendelegasikan dia gitu nah disitu nanti mereka membicarakan nanti misalnya ada satu rapat besar untuk apapun karena menurut aku ada juga kerentanan gitu ketika kita pakai misalnya one apa tuh bisa diambil itu kayak gimana gitu pendekatannya karena ada kompleksitas dalam pengambilan keputusan misalnya sangat sensitif isunya gitu misalnya yang misalnya tentang menghadapi bisnis mau bangkrut udahlah kita bubarin aja atau ada yang bilang gak kita bisa terusin itu kan kutub yang sangat berbeda gitu nah ketika ternyata rasionya 51 persen orang bilang mau dibubarin terus gimana nasib 49 persen ini makanya ada teknik-teknik pengambilan keputusan dengan cara konsensus misalnya kayak gitu yang memang harus di address semua permasalahannya dan di musyawara mufakatin kalau bahasa kita nah itu jadi banyak teknik untuk ngambil keputusan kalau di di workshop sendiri karena memang sangat kecil ya itu masih bisa di obrol ini bareng-bareng di setelah malah enak ketika kita tahapnya masih startup gitu misalnya kan di kita kan itu bisa kita obrolin bareng-bareng gitu semua terus apalagi tadi ini soal selain keputusan struktur organisasinya kayak strukturnya sanggar ini kalau kita nyanyikan juga gimana sebenarnya struktur organisasinya kalau misalnya aku dari sudut pandang workshop sama apa yang dieksperimenin selama ini jadi gini banyak permasalahan ketika kita ngebikin organisasi terlepas itu mau hirarkis atau decentralized tapi kayak kenapa kamu bikin organisasinya gini misalnya ada sekretaris ada depal kemen keuangan ada ada bagian produksi ada logistik operasional menurut aku tuh ini kita harus sangat jeli kalau di kooperasi pekerja harus gini lebih ke kita nyacah semua pekerjaan yang harus yang bikin ini kerjaan yang bikin kooperasi kita jalan bisnis kita jalan nah setiap anggota itu harus terlibat dalam semua sesuai dengan kapasitasnya dan juga sesuai dengan kebutuhannya gitu loh jadi kalau di kooperasi pekerja kan gini misalnya aku mau karena kita penggaji ini berdasarkan apa tadi kerja ya nilai-nilai kerja yang dicacah dalam setiap item kerja siapa yang ngerjain lebih banyak pasti dapat uang lebih banyak gitu tapi karena kita kita punya prinsip misalnya meminimalisir ketimpangan juga gak boleh Bima gajinya 7 juta sendiri aku cuma 2 juta gitu itu pasti ada masalah di dalam aktivitas produksi berarti mungkin ada kejadian-kejadian misalnya mungkin Batara ternyata emang gak delivered gitu kerjaannya terus diadres bareng kayak gitu kan atau ternyata ini ada salah di perhitungan item kerja kita ternyata kerja yang dilakuin Batara itu nilainya kecil banget tapi nyita waktu sangat besar jadi dia gak bisa ngerjain yang lain misalnya kayak gitu nah itu harus diadres kayak gitu jadi diusahain selalu sesuai selalu sesuai sama apa yang dibutuhin sama si pekerjanya sama bagaimana kapasitas dia gitu loh untuk melakukan sesuatu nah tapi kalau ngomongin struktur struktur ini jadi karena kita udah tahu ini ada kerja-kerja kerja kan kita klasifikasiin akhirnya kan ini kerja manajemen kerjanya itu adalah ini ngurus keuangan misalnya itu apa namanya pencatatan ini misalnya bikin surat atau apa ada di bagian produksi karena kita biasanya ngeorganisinya per produk misalnya untuk bikin kaos misalnya gitu ini ada nyablon ada yang ngegambar desainnya ada yang nanti ngirim-ngirim barang kayak gitu-gitu nah itu bukan apa namanya itu selalu digini anggotanya kapasitasnya bisa ngerjain apa kamu milih kerjaan kamu jadi sebenarnya nggak pernah ada satu apa ya kesaklekan gitu kamu adalah ini jabatannya kamu bidangnya ini nggak nggak selalu karena misalnya ternyata kerjaan manajemen di suatu waktu lagi menumpuk orang yang biasa ngerjain manajemen nggak bisa nggak cover semua nah itu siapa orang-orang yang punya skill punya kapasitas untuk nge-cover supaya kerjaan ini jalan karena kan utamanya adalah gimana supaya si kooperasinya tetap beroperasi as a business and as a cooperative gitu nah jadi karena saking sedemokratis dan sedesentralisir itu gitu ada juga masalah lainnya kita nggak agile kita nggak bisa cepat-cepat gitu bedanya sama bisnis yang kapitalistik gitu karena kita tetap mempertimbangin considerating banyak hal gitu variable supaya semuanya maju bareng-bareng gitu kan supaya semuanya kerja juga bareng-bareng gitu karena kalau misalnya mau dapat duit dapat kompensasi di kooperasi pekerja ya lu harus kerja kan gitu aja currency-nya karena kerja gitu nah kayak gitu sebenarnya kurang lebihnya kalau soal pendanaan tadi itu sama akses keuangan itu kalau akses keuangan kan ada yang ngelola uang kan pasti nah maksudnya kayak kepergunaan si uangnya ini tuh gimana gitu pengaksesan maksudnya kayak ada kayaknya atau emang harus mesyawarah dulu untuk mengalokasikan sesuatu ya selalu harus kayak gitu enggak tapi itu lebih ke keputusan-keputusan yang besar ya terutama ya kenapa kita harus mesyawarah bareng karena tetap aja apa ya dalam keperjalanan kerja kan gak mungkin semua detail sampai micro managing gitu kayak kita bener-bener harus semua sampai skrup-skrup terkecil kita oprek itu semua bareng-bareng diobrolin gitu wah ini melenceng sedikit ini-gini nah itu kan gak usah gitu itu kan nanti ada rapat rapat bersama gitu yang evaluasi itu gitu keputusan-keputusan yang diambil di orang-orang yang diamanahkan dalam item-item kerja tertentu gitu nah kalau kalau misalnya itu yang soal kalau yang soal pendanaan sebenarnya ya kita sebenarnya selama ini operating apa kayak bisnis biasa aja sih cuman karena di ini sama pekerja kayak gini misalnya pertanyaan lebih spesifik ada kasus di kita gini lah kayak waktu itu sempat sanggarnya gak punya duit modal untuk ngeproduksi tahun 2016 apa 2017 kalau gak salah terus akhirnya yaudah nih aku kebetulan lagi ada duit lebih misalnya sejuta gitu ya ini pake aja lah buat produksi gitu ya sebenarnya tapi kan karena pake kooperasi pekerja aku istilahnya juga bukan ini bukan invest gitu kan ini bukan ini adalah modal yang yang dipinjemin dari pekerjanya yang punya capital gitu kan yang nanti dikembalikan juga fix gitu sesuai dengan apa yang aku karena aku pekerja juga disitu gitu kalau pendanaan tuh kita selalu sebenarnya biasanya juga tetep operating as a business aja sih cuman jualan-jualan ya dapet duit dari situ sebenarnya sekali-kalinya nyuntik dana itu cuman ya paling ya itu ada beberapa orang yang dulu ya nyuntikin dana gitu dan itu ada yang dikembalikan juga gitu dan ada yang yaudah gak apa-apa itu emang buat sanggarnya gitu-gitu aja sih sebenarnya tapi gak banyak juga tapi sebenarnya akhirnya kita lebih banyak karena bisnisnya kita sih karena jualan dan juga jualan jasa ya kalau pendanaan itu juga masih jadi pembicaraan disanggarnya kayak kalau ada yang mau invest gimana nih investor itu diperlakukan gimana itu kita gak apa ya udah pernah ada obrolan-obrolan sebenarnya dan juga kita kan langsung kajian gitu baca kayak gimana nih memperlakukan investor karena kan wataknya kalau investasi berarti aku kayak punya punya andil akhirnya punya suara untuk nentuin bisnis itu mau kemana gitu misalnya nah itu kan berarti apakah itu menyalahi prinsip dari kooperasi pekerja itu sendiri apa gimana karena itu kan beda kerja yang berbeda itu kan capital cuman kalau dari pendapat pribadiku namanya kooperasi pekerja ya capital itu memang harus mati yang dihitung selalu currency-nya labor-nya gitu makanya jadi ketika memang ada kalau aku belajar yang di Eropa itu mereka selalu ngebedain accounting labor sama accounting capital karena ada beberapa negara yang punya regulasi kayak ada apa sih relax loan gitu yang santai pinjaman untuk ngebangun kooperasi misalnya gitu atau misalnya ada investor yang mau ngebantu kooperasi berdiri gitu misalnya nah itu tapi selalu dibayar dengan fixed income gitu bukan dari variable variable gitu karena sih tetap karena dia udah tahu platform bisnisnya kooperasi pekerja apa namanya itu semua ditentuin sama pekerjanya juga kan gitu loh nah kayak gitu sih kurang lebih kalau sejauh ini kalau Siva gimana sih di studio untuk di studio memang masih terbilang baru ya masih terbilang baru artian baru terbentuk tahun 2019 namun secara sejauh ini kalau bicara pengambilan keputusan di sanggar studio itu tergantung anunya tergantung kompleksitas apa ya permasalahannya gitu kan di sanggar studio itu ada jabatan-jabatannya itu hanya berdasarkan pos pekerjaannya tapi tidak melambangkan sebuah relasi hirarkis gitu loh nah misalnya dari saya ya dari saya ada jadi general manager di sanggar studio terus ada jadi akun manager patik dan lain-lain itu berdasarkan kebutuhan dan apa ya lebih keperan bukan jabatan kayak gitu ya dia ambil perannya apa kayak gitu jadi saya disini di di sanggar studio pun hanya apa ya hanya kalau misalnya keputusannya ini apa permasalahannya kompleks itu baru kita berbicara bareng-bareng nih gimana gimana Rek ini dapat masalah gini harus putuskan secara kolektif tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang maksudnya bersifat managerial itu diberikan keperannya masing-masing misalnya aku manager harus ngecek ngecek not to land terus ngecek apa namanya yang sedang ini aku ngecek keuangan dan lain-lain itu aku misalnya patik itu pencatatan keuangan dan lain-lain itu sih untuk pengambilan untuk run pertama pengambilan tadi sama terus untuk transparansi itu sebenarnya itu terbuka ya maksudnya terbuka untuk anggota seluruh anggota kooperasi Sanggari gitu jadi misalnya kita dapat kita ada klien gitu kan oke kita ambil contoh kemarin itu harganya proyeknya 21 juta misalnya 21 gitu kan 21 terus ini alokasinya kemana gitu loh pendapatannya ini nah kalau dari kami secara struktur struktur biayanya itu memang lebih besar di pekerjanya gitu dari secara akutansi itu di kos pekerjanya itu itu kayak kemarin itu yang sudah dihitungkan biaya subsistensi pertama itu ada hitungannya terus biaya jasa nah kok itu sudah selesai baru kami memberikan surplusnya berapa nih yang kita ambil dari pricing kita gitu nah itu dapet sudah surplus sudah di apa namanya disisihkan oke sip jadi untuk sementara untuk struktur kosnya itu memang lebih banyak di pekerjanya walaupun ini masih menjadi penggodokan sendiri maksudnya ketika apakah tidak melibatkan pencatatan beban kerja yang lain misalnya alat produksi nah itu gimana misalnya kayak laptop nyasifah laptop nyabat itu kan juga punya andil punya andil dalam mencetak laba dan lain-lain buat sanggara nah itu yang jadi catatan pertama itu sih jadi untuk untuk apa ya untuk transparansinya semua bisa melihat semua bisa ngecek gimana sekarang itu uangnya berapa proporsinya kayak gimana pencatatan kami cukup bagus sih untuk misalnya proyek sebelumnya itu siapa yang terlibat dapat berapa apa yang dikerjakan proses kerjanya berapa jam kerjanya berapa itu ada semua bisa lihat semua bisa itu jadi database buat teman-teman sanggari khususnya transparan semua cuma yang apa ya untuk gimana pengelolaan surplus ini mau dibawa kemana itu harus ada rapat sendiri gitu kan pertama itu sih pengelola surplus sejauh ini kami masih belum belum ada gitu jadi masih ngendon masih ngendon kayak gitu oke itu yang perlu di apa namanya perlu dirapatkan gitu sih mungkin ya yang besar-besar sensitif oke ini sebenarnya sudah lewat hampir 10 menit dari jam yang seharusnya kalau ada teman-teman yang memang apa namanya belum bisa lanjut gak apa-apa sebenarnya ini mau lanjutin sedikit jadi teman-teman bisa cek lewat YouTube sama Spotify tapi biasanya agak lama kita tapi mohon maaf ini agak lewat sedikit kayak sekalian gitu biar agak tuntas mungkin langsung ke ini ya ke pertanyaan teman-teman yang ada di yang hadir hari ini kita bagaimana tantangan sebuah usaha rintisan dalam memulai kooperasi sekusnya di bedang kreatif maupun berdasar terus ini dengan pertimbangan yang telah disebutkan apa apakah terbukti membantu mencapai tujuan yang diinginkan pengen dibagikan pengalaman sanggara perusahaan pendanaan ini pendanaan tadi kan sebenarnya udah ya kayak gimana jadi aku cintang aja terus tentang bagaimana sebuah usaha rintisan memulai kooperasinya kayaknya tadi juga udah cukup diceritain yang sepertinya yang ini dulu deh yang jadi pertanyaan penutup dengan pertimbangan yang telah disebutkan tadi bentuk kooperasi ini terbukti gak bisa mencapai tujuannya teman-teman kayak gitu ini sebagai pertanyaan penutup juga cocok oh yaudah aku bantu untuk memilih memilih bentuk kooperasi terbukti membentuk tujuan ingat sejauh ini sejauh ini aku tapi aku pribadi gak representasikan teman-teman di Sanggare yang aku rasain aku itu sangat terbukti dulu aku beda banget ketika aku kerja sendiri sama ketika aku digabung sama di kooperasi pekerja ini setidaknya kayak gini aja misalnya kalaupun aku harus lembur aku harus overwork aku jadi overwork itu aku tahu itu dibayar dan dengan layak setidaknya aku berani bilang sih bahwa Sanggara itu sejauh ini karena pengelolaannya itu berhasil membuat aku nilai kerjaku jadi lebih layak di pasar dan udah di atas rata-rata harga pasar karena kita mengelola juga keahlian teman-teman ada beberapa teman-teman yang memang pinternya di ngelola kerja tapi pas nge-negosiasi gak bisa dinaikin harga misalnya aku jadi karena ada teman-teman yang bisa bantu negosiasi atau ada yang bisa nge-cover kerjaan-kerjaan administratif yang biasanya sangat melelahkan ketika kerja dalam sebuah proyek aku pikir yang paling kerasa adalah aku gak merasa nilaiku banyak dicuri terutama itu aku merasa banyak yang lebih banyak yang balik meskipun masih ada yang dicuri terutama tadi kan karena makanya pakai quote-unquote ngomonginnya kerja produktif kerja produktif oke ini udah sangat bagus banget kalau menurut aku kebukti di kooperasi pekerja berjalan tapi kerja reproduktif reproduktif itu berarti teman-teman maksudnya setelahnya gini mensituasikan diri untuk bisa produksi kembali untuk bisa produktif kembali kerja-kerja seperti apa misalnya ya kayak makan gitu kan makan harus masak gitu misalnya terus apa namanya ya harus bersih-bersih tempat kerja gitu kan supaya mood enak kerja gitu atau misalnya kerja-kerja ngelamun gitu mikirin ide gitu nah itu kan sebenarnya yang susah sekali di accounting dan itu ketika dibahasain ke klien itu akan susah gitu loh nah tapi aku pikir sanggarnya udah mulai ngejawab itu gitu loh udah mulai udah mulai bisa masukin itu dalam accountingnya dan itu otomatis gitu karena kooperasi pekerja itu salah satu fungsinya kan gini naikin average income-nya setiap pekerja yang tergabung di dalamnya gitu jadi itu beda banget ketika sendiri ketika sendiri rentannya banget gitu ketika bareng rentannya masih sama gitu cuman kita punya punya senjatanya gitu loh kita punya instrumennya gitu untuk 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 memerangi itu gitu aku pikir gitu sih jadi sejauh ini tujuan kooperasinya juga tercapai gitu bahwa kita harus mulai gini apa kayak akhirnya kayak aku bisa sama teman-teman ngelola surplus gitu untuk investasi di teknologi-teknologi terkini misalnya gitu atau misalnya kita jadi karena metain kerja karena kita tahu jadi ini kerja yang kita waktu tapi nilainya kecil nih gitu nah itu kan kita jadi tahu oh yang kayak gini berarti mendingan di otomasi aja nah itu kita otomasi bareng-bareng gitu jadi supaya dead labor aja yang kerja gitu sisanya cuman nanti satu living labor yang ngesupervisi bagaimana mesin itu bekerja misalnya algoritmanya bener gak processing datanya bener gak gitu bank datanya bagus gak kayak gitu-gitu nah aku pikir jadi sebenarnya sangat tercapai sih BIM gitu sejauh ini tapi kesalahannya banyak banget dulu gitu yang sekarang masih ada kesalahannya mungkin lebih jarang tapi sekali kejadian fatal gitu makanya tadi yang di depan sebenarnya cukup menyenangkan ketemu ini ngobrolinnya gak pasti hari ini kalau hari ini ngobrolinnya kayak udah enak wah kalau dulu wah gila kalau dulu gitu-gitu itu mungkin kalau dari aku sih Sifat silahkan kalau dari aku sih sebenarnya yang paling apa tadi sih pertanyaannya apa sih tentang apakah kooperasi pekerjaan ini beneran menjawab ke tujuan sama cita-citanya dari teman-teman kalau aku sih menjawab ya pertama gini sih secara beginning power ya beginning power sama relasi sama antar pekerja itu sangat-sangat sangat membantu banget gitu loh ketika ketika aku kerja sendiri gitu kan misalnya dari petulis suara itu kan aku langsung berhadapan dengan kliennya gitu kan tanpa ada bekal kayak apa ya backingan apa-apa namanya kayak relasi sosial gitu kan terus secara legal dan lain-lain aku jujur buta pertama gitu kan semenjak itu kami tuh sejak bikin sang hari sudah dia tuh mulai mikir gitu wah apa aja sih bikin legal yang bener wah ini yang harus apa namanya harus di bergening gitu kan caranya apa namanya misalnya mepet itu harus gimana ini proyeknya mepet sekian kita harus ngapain gitu sih sebenarnya yang aku dapet sangat-sangat menjawab tantangan oke wow arbitrasi terus juga transparansi itu sih oh misalnya yang kerja kemarin kayak proyeknya web ada narwastu maja bataram aku jaladri itu langsung kebaca oh ini transparansi apa namanya kerjanya kayak gini itu nanti dapetnya sekian jadi gak ada iri hati gitu maksudnya kan tau kan proses kerjanya masing-masing kan kayak gini cocok gitu loh sebenarnya oke sip oh oke dapet temen ya dapet temen juga ya oh emang bete banget Bim kalau kerja di agensi kerasa di studio-studio gitu apalagi yang masih startup gitu kayak kita yang junior designer tuh wah edan lah di eksploitasinya habis-habisan gitu loh terus ya perbandingan gaji sama CEO-nya gila gitu padahal mereka sebenarnya gak ngapa-ngapain juga cuman kerja mereka adalah menanggung beban aja sewaktu-waktu kalau misalnya emang bisnisnya mau bangkrut gitu-gitu kan sebenarnya itu sangat tidak adil gitu akhirnya itu kerasa banget ketika mungkin dibandingkan ya biar apa apple to apple sama agensi-agensi kreatif atau studio kreatif gitu aku yang pernah ngejalanin di banyak itu wah itu gila sih gitu dulu tuh berarti parah banget gitu aku bener-bener voluntary labor gitu bener-bener aku dan exploited banget gitu disanggarnya exploited gitu sebenarnya cuman apa yaudahlah sadar gitu aku eksploitasi sama sanggare lihatnya kan lebih ke arah apa ya jadi menyadari seperti itu aku worthnya seberapa atau kerjanya seberapa segini misalnya pun tereksploitasi yaudahlah usahaku juga maksudnya kayak aku juga akan menikmati juga atau kayak ya gak gak iri hati itu tadi bener sih iya tapi walaupun itu juga berbahaya ya maksudnya dari sanggare kemarin juga dianalui dilihat itu kayak kerja-kerja membuat roadmap dan lain-lain gitu kan masih volunteer gitu masih volunteer gitu tapi oke gitu ketika kita sudah apa ya ada database-nya ada pencatatannya mungkin di hari depan bisa dibayar gitu ya itu penjahat surplusnya surplusnya cukup dan segeranya apa namanya semua kerja yang kita lakukan itu direkam meskipun itu belum dibayar hari ini karena itu akhirnya menjadi liability perusahaan kan gitu loh untuk suatu waktu dibayar gitu katakanlah mau melikuidasi si surplus nih ya berarti itu juga dipertimbangkan kan dihitung juga makanya sebenarnya dicatat ya jadi gak ada kerja-kerja yang gak tercatat itu juga yang harus dicatat gitu sama teman-teman kalau mau nginisiasi kooperasi pekerja gitu kerja-kerja saat pendirian gitu misalnya supaya nanti gak ada apa namanya gak ada segregasi gitu antara ini founder sama orang-orang yang baru datang gitu jadi karena ya itu kerja-kerja aja lu zaman dulu waktu pertama nginisiasi usaha ini gitu dan itu pasti akan kita bayar kok gitu kayak misalnya aku ginilah kalau di teknisnya aku dulu bikinin logo nih buat sanggare gak pernah dibayar sampai sekarang gitu tapi tau ada rekaman misalnya oh iya Batara pernah bikin logo jadi aktivitas kerjanya bisa pakai lah yang sekarang oh gini-gini yaudah nanti suatu hari dibayar pas udah punya kekayaan gitu karena kita kan pasti punya reserve reserve gitu dana reserve reserve funds gitu kan itu nanti suatu hari akan dialokasikan buat ngebayar kerja-kerja yang dulu pernah dilakukan tapi belum terbayar gitu karena kita meminimalisir banget adanya unpaid labor gitu kan sebenarnya itu yang tujuan utama kita hari ini gitu tetap diakui sebagai liabilitiesnya yang penting tuh knowledge dulu benar ya betul dan dulu ada dulu nih gitu oke Sip udah lewat 20 menit terima kasih banyak Batara waktunya Sipa waktunya pamparanya bikin materinya terima kasih banyak juga teman-teman yang masih bertahan walaupun maaf ini lewat 20 menitan gitu tadi cukup rame nih menyenangkan hampir ya paling tingginya tik 40 ya tadi ya terima kasih teman-teman sampai terima kasih juga Sipa kembali thank you ya Bat thank you banget teman-teman gak panah oke oke Mbak Herra nanti kontaktkan oh iya Mbak Herra terima kasih banyak ya siap sampai ketemu lagi oke